Hijauya lembah hijauya lereng pegunungan jilid 24. Wajah-wajah di halaman itu pun menjadi semakin tegang. Ternyata Pangeran Singanar pada pun mengulangi seruan Mahisa Pukat, kami tidak sekedar bermain main. Kami bersungguh-sungguh dan orang yang akan mati terbunuh kemudian pun sungguh-sungguh mati dan tidak akan dapat hidup kembali. Kami sudah jemuh dengan permainan ini dan kami pun menjadi jemuh melihat sikap kalian. Penegasan Pangeran Singanar pada ternyata telah mempercepat keputusan yang harus diambil oleh orang-orang padukuhan itu, sementara Mahisa Pukat mulai menghitung 1, 2, 3. Setiap bilangan yang disebutkan membuat debar jantung orang-orang padukuhan itu semakin cepat. Mereka benar-benar harus mengambil keputusan sebelum bilangan ke-10. Dan keputusan itu memang tidak dapat lain jika mereka masih menghendaki untuk tetap hidup. Ki bekelah yang paling tegang di antara orang-orang padukuhan itu. Setiap bilangan yang didengarnya, rasa-rasanya ujung-ujung senjata yang menusuk jantungnya. Namun memang tidak dapat lain dari yang harus terjadi. Ketika Mahisa Pukat mengecapkan bilangan ke-10, maka semua orang yang berada di halaman banjar itu telah melepaskan senjatanya. Jangan bodoh, teriak ki bekel, bunuh mereka. Lontarkan semua senjata ke arah mereka, maka mereka tentu tidak akan dapat menghindar dan menangkis. Satu atau dua di antara senjata kalian tentu akan mengenainya. Tetapi tidak seorang pun yang mendengarkannya. Mereka lebih takut kepada kenyataan bahwa mereka tidak akan dapat melawan ke-4 orang itu daripada teriakan-teriakan ki bekel yang tidak berbuat apa-apa. Ki bekel yang merasa bahwa suaranya tidak lagi dapat mempengaruhi orang-orangnya, menjadi kehilangan akal. Ia sadar bahwa ke-4 orang itu tentu akan meletakkan pertanggungan jawab atas peristiwa yang terjadi itu di atas pundaknya. Karena itu, maka tidak ada jalan lain bagi ki bekel selain melarikan diri. Demikianlah, ketika ki bekel sudah tidak melihat harapan apapun lagi, tiba-tiba saja ia pun telah meloncat berlari ke pintu gerbang. Namun tiba-tiba saja langkahnya terhenti. Ki bekel terkejut bukan kepalang. Sebatang tombak pendek telah meluncur dan tertancap di hadapannya, hanya sedekpa dari tubuhnya. Dengan serta merta ki bekel pun telah berpaling. Dilihatnya Mahisa bungalan berdiri di bibir pendapa. Dengan lantang ia berkata, maaf ki bekel. Jangan melarikan diri. Ki bekel termangu-mangu. Sementara itu Mahisa pukat dan Mahisa murti pun telah naik ke pendapa pula. Mereka pun melihat ki bekel yang berdiri termangu-mangu beberapa langkah dari pintu gerbang. Di bawah cahaya obor yang berada di pintu gerbang, nampak ki bekel yang dicengkam oleh kebimbangan. Kemarilah ki bekel, berkata Mahisa bungalan. Ki bekel menarik nafas dalam-dalam. Dengan berat, maka ia melangkahkan kakinya kembali ke halaman. Namun ternyata bahwa ia tidak sungguh-sungguh ingin kembali. Dengan serta merta maka ia pun telah meloncat berbalik dan berlari untuk mencapai pintu gerbang. Ia berharap bahwa lepas dari pintu gerbang, maka ia tentu akan dapat mencari jalan keluar dari padukuhan itu tanpa diketahui oleh keempat orang itu jika mereka mengejarnya. Karena ki bekel merasa bahwa ia menguasai medan jauh lebih baik dari keempat orang yang agaknya baru pertama kali memasuki padukuhan itu. Tidak ada kesempatan untuk mencegah. Seandainya salah seorang dari keempat orang yang telah bertempur melawan orang-orang padukuhan itu mencoba mengejarnya, maka mereka tentu akan kehilangan jejak. Padukuhan itu terlalu rumit untuk dapat dijelajahi seandainya ki bekel memasuki halaman demi halaman yang penuh dengan gerumbul-gerumbul liar, rumpun-rumpun bambu yang lebat dan dinding-dinding halaman yang menyekat-nyekat padukuhan itu. Karena itu, yang terjadi pun sangat mengejutkan orang-orang padukuhan itu. Sementara Mahisa bungalan memikirkan care yang paling baik untuk menangkap ki bekel, Mahisa puka telah lebih dahulu mengambil sikap. Yang kemudian terdengar adalah pekek yang menyayat. Semua metu terbelalak melihat sebatang tombak yang meluncur dengan cepatnya, seperti anak panah lepas dari busurnya, terbang memburu dan kemudian hinggap di punggung ki bekel. Orang-orang padukuhan itu menyaksikan dengan jantung yang hampir terlepas dari tangkainya. Ki bekel itu jatuh tertelungkup. Masih terdengar jeritnya memanjang. Namun kemudian suaranya itu pun lenyap di telan sepinya malam. Suasana di halaman banjar itu pun menjadi sepi namun penuh ketegangan. Tidak seorang pun yang bergerak. Mereka hanya memandang tubuh ki bekel yang terkapar dengan darah yang memancar dari lukanya yang masih digantungi oleh tombak pendek yang dilontarkan Mahisa pukat. Namun sejenak kemudian kesepian itu telah dipecahkan oleh suara pangeran singan narpada. Dengan kematangan jiwanya ia telah mempergunakan satu saat yang tepat untuk mengakhiri pertempuran itu. Dengan suara lantang ia berkata, letakkan senjata kalian, atau kalian akan mengalami nasib seperti ki bekel. Tidak ada lagi kekuatan di antara kalian dan tidak ada lagi orang yang mendorong kalian untuk melakukan kejahatan. Orang-orang padukuhan itu tidak mempunyai kesempatan lain. Namun ternyata tidak seorang lagi yang masih bersenjata. Pada hitungan kesepuluh yang diucapkan oleh Mahisa pukat, mereka sudah meletakkan senjata. Karena itu, maka yang diucapkan oleh pangeran singa narpada adalah satu penegasan bahwa mereka memang harus menyerah. Sementara itu pangeran singa narpada pun melanjutkan, jika demikian, maka kumpulkan senjata yang telah kalian lemparkan itu di pendapa. Cepat! Orang-orang padukuhan itu tidak menunggu perintah pangeran singa narpada itu diulangi. Karena itu, maka mereka pun segera memungut senjata mereka dan mengumpulkannya di pendapa. Demikian senjata-senjata itu telah terkumpul, maka pangeran singa narpada pun menarik nafas dalam-dalam. Dengan jantung yang berdegupan ia melihat beberapa sosok mayat yang terbaring di pinggir halaman, sementara mereka yang terluka telah dikumpulkan pula di serambi gandok banjar. Karena itu, maka pangeran singa narpada itu pun berkata, uruslah kawan-kawanmu yang terbunuh. Sementara itu panggillah dukun yang terbaik untuk mengobati kawan-kawanmu yang terluka di pertempuran ini. Orang-orang padukuhan itu termangu-mangu. Tidak seorang pun yang berani beranjak. Mereka takut bahwa di depan pintu gerbang mereka akan mengalami nasib seperti ki bekal. Namun pangeran singa narpada mengulangi, cepat. Panggil dukun terbaik dari padukuhan ini atau padukuhan terdekat, agar kawan-kawanmu yang terluka tidak mati karenanya. Orang-orang di halaman itu masih belum beranjak, sehingga pangeran singa narpada pun akhirnya bertanya. Siapakah bebahu padukuhan ini yang ada dan yang masih hidup? Tidak ada yang menjawab. Tetapi menilih tatapan maca beberapa orang padukuhan yang ada di halaman itu kepada seorang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan, maka nyatalah bahwa orang itu tentu salah seorang di antara para bebahu. Karena itu, maka pangeran singa narpada pun berkata kepada orang itu, Aku perintahkan kau berangkat. Kau harus segera kembali sambil membawa dukun yang aku maksudkan. Orang itu tidak dapat ingkar lagi. Ia pun kemudian beringsut ke pintu gerbang. Tetapi ia tidak melangkah mebelakangi pangeran singa narpada, sehingga karena itu, maka ia pun melangkah surut sehingga akhirnya orang itu pun telah berada di luar pintu gerbang. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Rasa-rasanya ia telah keluar dari lingkungan neraka yang paling buruk. Namun ia pun segera teringat akan tugas yang harus dilakukannya. Ia harus mendapatkan seorang dukun yang akan mengobati kawan-kawannya yang terluka parah. Apakah orang itu berkata dengan jujur bertanya orang itu di dalam hatinya? Namun ternyata bahwa ia telah dibiarkan untuk keluar dari pintu gerbang. Memang ada niat untuk melarikan diri. Tetapi ia tidak sampai hati melakukannya, meninggalkan kawan-kawannya yang terbunuh dan terluka parah. Karena itu, maka ia pun telah berjalan dengan tergesa-gesa ke rumah seorang dukun yang ahli dalam hal. Pengobatan atas luka-luka senjata, betapapun tajamnya racun yang mungkin ada pada senjata itu. Ketika ia sampai di muka rumah dukun itu, maka ia menjadi ragu-ragu. Pintu rumah dukun itu sudah tertutup rapat. Namun ia tidak boleh kembali ke banjar tanpa membawa seseorang yang akan dapat mengobati kawan-kawannya yang terluka, apalagi yang parah. Namun akhirnya orang itu pun telah mengetuk pintu rumah dukun yang telah tertutup rapat itu. Beberapa kali orang itu mengetuk pintu. Namun tidak terdengar jawaban sama sekali. Bahkan dari lubang-lubang dinding rumah itu bebahu itu melihat bahwa di dalam rumah itu gelap pekat. Tidak ada lampu yang terpasang. Mungkin di bagian belakang, gumam bebahu itu. Namun demikian dan bahkan ketika kesabarannya hampir habis, rasa-rasanya bebahu itu akan memecahkan pintu yang tertutup rapat itu. Ternyata penghuni rumah itu tidak dapat bertahan lebih lama untuk berdiam diri. Dukun itu merasa cemas juga bahwa orang yang mengetuk pintunya itu benar-benar akan memecahkannya. Karena itu maka dukun itu terpaksa juga berdiri dari pembaringannya dan membukakan pintu rumahnya. Nah, ternyata kau ada di rumah Kiai, berkata bebahu itu. Dukun yang masih mengusap matanya itu kemudian berdesis. Kenapa kau membangunkan aku di malam seperti ini? Apakah kau tidak mendengar isyarat di banjar bertanya bebahu itu? Dukun itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, apakah yang terjadi sebagaimana yang sering terjadi? Ya, jawab bebahu itu. Jika demikian untuk apa aku harus datang ke banjar? Bukankah biasanya orang-orang yang sudah dibantai di banjar itu dilemparkan saja ke lubang di kuburan itu? Buat apa aku datang ke banjar, karena pesan jiwani yang ada di dalam diriku dan kalian berbeda. Kalian lebih senang membunuh, sedangkan tugasku justru menyembuhkan orang-orang yang sakit. Panggilan jiwaku justru menghindari kematian. Tetapi di banjar sekarang terdapat beberapa orang yang terluka yang memerlukan pengobatan, jawab bebahu itu. Bagaimana mungkin hal itu dapat terjadi? Bertanya dukun itu, biasanya kalian tidak pernah datang kepadaku pada saat seperti ini untuk mengobati seseorang. Biasanya kau atau orang lain datang untuk memaksa setiap orang di padukuhan ini ikut dalam tindakan kalian yang sesat itu. Kiai, sekarang kita menghadapi keadaan yang berbeda. Justru orang-orang padukuhan inilah yang terluka. Mereka memerlukan pertolonganmu, jawab bebahu itu. Aku tidak tahu maksudmu, jawab dukun itu. Pergilah ke banjar. Kau akan mengetahui apa yang terjadi, jawab bebahu itu. Tidak ada gunanya, jawab dukun itu. Aku sudah jemuh dengan lingkungan kehidupan seperti ini. Aku sudah memutuskan untuk meninggalkan padukuhan ini dan menetap di tempat lain di mana aku dapat mengembangkan pesan jiwani di dalam diriku untuk berusaha mengurangi kematian, bukan sebaliknya. Bebahu itu mengeram. Katanya, jika dalam keadaan sewajarnya maka kau akan dapat digantung bersama orang-orang yang tersesat memasuki padukuhan ini. Tetapi pergilah ke banjar. Ki bekal justru telah terbunuh. Wajah dukun itu menjadi tegang. Dengan suara gemeter ia bertanya, apa yang sebenarnya telah terjadi? Bawalah obat-obatan sebanyak-banyaknya. Beberapa orang telah terluka dan yang lain terbunuh. Bukan orang-orang yang kita jebak di banjar yang terbunuh, justru kawan-kawan kita termasuki bekal sendiri, jawab bebahu itu. Keterangan itu rasa-rasanya sangat menarik. Karena itu maka timbulah keinginan dukun itu untuk melihat apa yang telah terjadi. Bahkan seandainya ia sendiri akan terjebak di dalamnya. Karena itu maka katanya, tunggu. Aku akan menyediakan obat-obatan. Sejenak kemudian, maka dukun itu telah menyiapkan reramuan yang akan dapat dipergunakan untuk mengobati orang-orang yang terluka, meskipun ia tidak yakin apakah sebenarnya yang telah terjadi. Dengan jantung yang berdebaran oleh keragu-raguan yang mencengkam, dukun itu mengikuti untuk pergi ke banjar. Ia sudah bertekad apapun yang terjadi untuk melepaskan diri dari dunia yang sangat bertentangan dengan kata nuraninya itu. Namun demikian dukun itu memasuki halaman banjar, ia menjadi berdebar-debar, ia melihat orang-orang padukuhannya duduk berkumpul di salah satu sudut halaman itu, sementara di pendapat terdapat beberapa orang terluka yang terbaring. Di sisi lain terdapat beberapa sosok mayat yang terbuju membeku termasuki bekel. Apakah yang telah terjadi, desis dukun itu? Orang-orang yang berada di pendapat itu akan memberikan penjelasan, jawab bebahu itu. Dukun itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian terdengar pangeran singanar pada memanggilnya, Kemarilah. Apakahkah seorang dukun yang dapat mengobati orang-orang yang terluka ini? Dukun itu melangkah mendekat. Sambil naik ke pendapat ia bertanya, Siapakah kalian? Kami adalah empat orang pengembara yang tersesat memasuki padukuhan ini. Kami berharap untuk dapat beristirahat dengan tenang dan hangat karena kebiasaan kami bermalam di tempat terbuka. Ternyata hal itu telah menjerumuskan kami ke dalam neraka ini. Hi, apakah kau salah seorang di antara orang-orang gila yang hidup dengan kera yang terkutuk di padukuhan ini? Dukun itu memandang pangeran singanar pada sejenak. Namun ternyata bahwa ia mempunyai kesan yang lain tentang orang itu. Karena itu, maka sikapnya pun telah berubah pula. Suaranya merendah, kisana. Apakah yang telah terjadi? Kau melihat, apa yang telah terjadi di sini? Sebagai orang padukuhan ini, maka kau pun tentu dapat menjawab, Seandainya pertanyaan itu kau dengar dari orang lain, sahut pangeran singanar pada. Dukun itu menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya, Aku mengerti, bahwa kau pun menyangka aku merupakan bagian dari orang-orang padukuhan ini. Tetapi hal itu wajar sekali. Pangeran singanar pada termangu-mangu sejenak. Dengar ragu-ragu ia bertanya, Apakah yang kau maksud? Aku dan orang-orang padukuhan ini mempunyai landasan sikap jiwani yang berbeda. Jika mereka mendambakan kematian, Maka aku berusaha mengatasi kematian meskipun aku sadar, Bahwa ketentuan terakhir ada pada yang maha agung. Tetapi aku merasa wajib untuk memenuhi panggilan nuraniku, Mengobati orang yang mengalami kesulitan pada dirinya dan berjalan menuju ke ambang kematian, Jawab orang itu. Pangeran singanar pada termangu-mangu sejenak. Tetapi sebagaimana dukun itu menghargainya, Maka ia pun kemudian menghargai pula orang itu. Sementara itu dukun itu berkata, Bukan kebiasaanku untuk dipanggil seperti ini. Jika aku harus datang, Maka aku harus membawa senjata dan ikut membunuh, Bukan dipesan untuk membawa obat-obatan seperti ini. Pangeran singanar pada mengangguk-angguk. Katanya, Aku minta maaf kesanak. Agaknya yang terjadi malam ini bukannya sebagaimana biasa terjadi. Saat ini ada beberapa orang padukuhan ini yang terluka dan bahkan terbunuh. Kami berempatlah yang telah melakukannya. Bahkan orang yang disebut Ki Bekel itu pun telah terbunuh pula. Kenapa kalian membunuh di sini bertanya dukun itu? Bukan maksud kami. Tetapi tetangga-tetanggamu, Dipimpin oleh Bekelmu telah berusaha merampok aku. Bukankah wajar jika kami berempat mempertahankan diri Jawa Pangeran singanar pada? Aku percaya. Memang isi padukuhan ini telah ditempa untuk menjadi perampok-perampok yang baik. Mereka adalah pembunuh-pembunuh seperti yang sudah aku katakan. Tetapi agaknya kalian berempat adalah lain dari orang-orang yang pernah dibantai di sini. Bahkan kalianlah. Yang agaknya telah membantai orang-orang di padukuhan ini, berkata dukun itu pula. Sudah aku katakan, bukan maksudku. Tetapi aku memang harus mempertahankan hidupku, jawab Pangeran singanar pada lalu. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang terluka itu? Dukun itu memandang berkeliling. Kemudian tatapan matanya terhenti pada orang-orang yang terbaring karena luka yang menganga di tubuhnya. Sekilas terbersih niat buruknya. Kenapa orang-orang itu tidak dibiarkan saja mati? Bukankah orang-orang itu adalah orang-orang yang sudah terbiasa membunuh? Merampok orang-orang yang lewat, tidak di bulat yang sepi, tidak di pinggir hutan yang jarang dilalui orang, dan tidak di malam hari mengetuk dan mengancam dengan pisau belati, tetapi justru merampok, menyamun dan membantai orang-orang yang memasuki padukuhannya dengan keperluan apapun juga. Namun hatinya sudah didasari pesan gurunya, yang memberinya petunjuk tentang ilmu obat-obatan, bahwa ia harus mengamalkan ilmunya itu bagi siapapun juga. Kalau aku menyelamatkan nyawa seorang pembunuh, kemudian ia melakukan pembunuhan lagi, apakah aku termasuk ikut bersalah dan menjadi penyebab kematian orang itu? Pertanyaan itu telah mengguncang jantungnya. Tetapi dukun itu tidak akan dapat mengingkari kewajibannya. Karena itu, maka ia pun kemudian berkata, Aku akan mengobati mereka. Tetapi apa yang akan mereka lakukan kemudian, bukan tanggung jawabku. Tidak seorang pun yang bertanggung jawab tentang tingkah lakunya, berkata Pangeran Singanar pada. Lalu, orang itu sendirilah yang bertanggung jawab atas kelakuannya sendiri terutama di hadapan Yang Maha Agung, sahut Pangeran Singanar pada. Demikianlah, maka dukun itu mulai bekerja. Ia minta bantuan bebahu padukuhan itu. Ia memerlukan air dan beberapa buah mangkuk untuk mencairkan obat-obatnya. Sebagian obat yang diulaskan pada luka-luka, sedangkan yang lain adalah obat yang harus diminum. Sejenak kemudian maka dukun itu sudah tenggelam dalam tugasnya. Ia pun sudah melupakan siapakah orang yang sedang diobatinya. Apakah ia penjahat atau korban kejahatan. Namun sudah menjadi panggilan jiwanya, bahwa ia harus berusaha menyelamatkan nyawa orang yang terancam. Sementara itu, keempat orang yang mengaku sebagai pengembara itu telah memanggil beberapa orang bebahu yang ada di halaman itu. Meskipun dengan gemetar, namun para bebahu itu masih juga mempunyai rasa tanggung jawab untuk datang mendekat mewakili orang-orang padukuhan itu. Kita akan berbicara, berkata pangeran singanar pada, sepeninggal kibekel, maka para bebahu lah yang akan mempertanggung jawabkan keadaan padukuhan ini. Para bebahu itu hanya menundukkan kepalanya. Mereka tidak akan dapat ingkar dan mengelak apapun yang dikatakan oleh para pengembara itu. Sejenak kemudian maka mereka pun telah memasuki banjar. Para bebahu dengan pangeran singanar pada dan Mahisa Bungalan. Sementara itu, Mahisa Bungalan berbisik kepada kedua adiknya, hati-hatilah. Awasi orang-orang yang ada di halaman itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Dengan demikian ketika pangeran singanar pada dan Mahisa Bungalan masuk ke ruang dalam banjar, maka keduanya masih tetap berada di pendapa. Sementara itu, dukun yang dipanggil atas perintah pangeran singanar pada itu pun telah bekerja dengan keras, ia berusaha sejauh-jauh dapat dilakukan untuk mengobati orang-orang padukuhannya yang terluka. Namun dukun itu pun berdesis kepada seseorang yang membantunya, kita berusaha. Tetapi segala sesuatunya terserah kepada Yang Maha Agung. Orang yang membantunya itu mengangguk kecil. Ia mengerti apa yang dikatakan oleh dukun itu. Pengertian yang untuk beberapa lama seakan-akan tergeser dari relung hatinya, karena ia sudah berada di bawah pengaruh tetangga-tetangganya dan terutama kibekel dari padukuhan itu. Sementara itu, di ruang dalam, pangeran singanar pada dan Mahisa Bungalan duduk bersama beberapa orang bebahu yang masih tersisa. Dengan wajah yang keras oleh kerut dikening. Pangeran singanar pada berkata, Dengarkan kata-kataku baik-baik. Para bebahu itu hanya menundukkan kepalanya saja. Kibekel dan beberapa orang bebahu telah terbunuh. Nah, bagaimana pendapat kalian bertanya pangeran? Singanar pada. Para bebahu itu tidak segera menjawab. Mereka masih tetap menundukkan kepala mereka. Aku minta kalian menjawab pertanyaanku, berkata pangeran singanar pada kemudian, Apa kata kalian? Setelah kibekel dan beberapa kawanmu terbunuh. Apakah kalian masih tetap ingin memaksa untuk merampok kami? Tidak seorang pun yang menjawab. Jawab, tiba-tiba saja pangeran singanar pada membentak sehingga orang-orang yang berada di dalam itu terkejut karenanya. Salah seorang di antara para bebahu itu pun mencoba untuk memeranikan diri menjawab pertanyaan itu. Katanya, Kisana, kami sudah tidak berdaya. Kami mengakui kekalahan kami. Karena itu maka kami telah meletakkan senjata. Dengan demikian sudah pasti bahwa kami tidak akan memaksa untuk merampok kalian. Aku mengerti. Tetapi yang aku maksud selanjutnya adalah pengertian yang lebih dalam. Adakah kalian masih akan menjadi perampok dan penyambun sepeninggal kibekel dan beberapa orang bebahu? Bagiku, ada dua jalan yang dapat aku tempuh untuk menyelesaikan persoalan dengan kalian sampai tuntas. Keru yang pertama adalah membunuh kalian semuanya tanpa kecuali semua orang yang berada di halaman ini. Wajah para bebahu itu menjadi semakin tegang. Sementara keringat mengalir di seluruh tubuh mereka. Kenapa kalian menjadi gelisah bertanya Pangeran Singanar pada? Kematian bukan apa-apa. Bukankah kalian sama sekali tidak pernah menghargai nyawa seseorang? Tentu juga nyawamu sendiri. Apa artinya kematian bagi seseorang sebagaimana kau artikan selama ini? Orang-orang itu tidak menjawab. Tetapi terasa jantung mereka berdebar semakin keras. Namun demikian mereka masih berharap untuk mendengarkan jalan yang dapat ditempuh oleh pengembara itu. Mungkin jalan kedua itu masih memberi kesempatan yang lebih baik bagi mereka daripada mati. Dalam pada itu, maka Pangeran Singanar pada pun berkata selanjutnya, ada pun Kerry yang kedua adalah mendapat satu kepastian bahwa kalian benar-benar tidak akan melakukannya lagi. Salah seorang di antara para bebahu itu pun telah memberanikan diri untuk menjawab, kami berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Kau dapat saja berjanji di hadapanku. Tetapi aku tidak dapat kau yakinkan hanya dengan janji, berkata Pangeran Singanar pada. Lalu, bagaimanakah Kerry yang dapat kami lakukan untuk meyakinkan kisah nak, bahwa kami memang sudah berniat untuk tidak mengulangi lagi perbuatan kami, bertanya bebahu itu. Bukan aku yang harus menunjukkan Kerry itu. Kalianlah yang harus mencari Kerry agar dapat kalian dapat meyakinkan aku, berkata Pangeran Singanar pada. Bebahu itu menjadi bingung. Ia tidak melihat jalan yang manapun yang akan dapat dipergunakannya untuk meyakinkan para pengembara itu. Karena itu maka katanya, Kisanak. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan untuk meyakinkan Kisanak. Pangeran Singanar pada memandang wajah bebahu itu dengan tajamnya, sehingga tengkuk bebahu itu telah meremang. Seakan-akan dari mata orang yang dianggap pengembara itu telah memancar bayangan kematian. Bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi seluruh laki-laki di padukuhan itu. Cepat, lakukanlah sesuatu yang dapat meyakinkan aku, bentak Pangeran Singanar pada. Tidak ada yang dapat kami lakukan, jawab bebahu itu, kecuali dengan sungguh-sungguh berniat menghentikan segala perbuatan yang dianggap bertentangan dengan kepentingan banyak orang. Aku memerlukan bukti itu. Jika tidak maka aku akan mengambil kerok yang pertama. Semua laki-laki yang berada di banjar dan di halaman banjar ini akan terbunuh malam ini. Tidak akan ada yang sempat mengurusi mayat kalian, karena semua perempuan akan menangisi mayat kalian dan kemudian pergi menyingkir dari neraka terkutuk ini. Para bebahu itu menjadi bingung. Mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh Pangeran Singanar pada. Karena itu, maka dengan jantung yang berdebaran salah seorang di antara para bebahu itu akhirnya berkata, Kisanak, kami tidak akan dapat memberikan bukti apapun juga. Tetapi sebenarnya lah bahwa kesalahan yang telah terjadi di padukuhan ini sebagian besar terletak di tangan Ki Bekel dan para bebahu. Kami, para bebahu tidak akan mengelakkan tanggung jawab karena Ki Bekel telah terbunuh. Seandainya Kisanak akan menghukum kami, maka sebaiknya Kisanak tidak perlu membunuh semua laki-laki yang ada di sini. Tetapi mungkin Kisanak dapat membunuh orang-orang yang bertanggung jawab sesudah Ki Bekel tidak ada. Bunuh sajalah kami para bebahu dan mungkin dua orang kepercayaan Ki Bekel itu jika mereka belum mati. Sepeninggal kami para bebahu dan orang-orang yang dianggap memiliki kelebihan dan dapat menentukan sikap menghadapi orang-orang yang sedikit mempunyai kekuatan telah tidak ada, maka mereka dengan sendirinya akan menjadi lemah dan lunak. Mereka tidak akan berbuat apa-apa. Pangeran Singanar pada mengerutkan keningnya. Namun tiba-tiba wajahnya nampak memancarkan kekerasan hatinya. Dengan suara yang gerang ia berkata, Baik, kita akan membunuh semua bebahu dan orang-orang yang dianggap berilmu di sini. Dengan demikian orang-orang padukuhan ini tidak mempunyai kekuatan lagi untuk mengganggu orang-orang yang lewat. Wajah, para bebahu itu menjadi tegang. Ada di antara mereka yang menjadi pucat. Namun bebahu yang mengatakan kesediaannya itu menyahut, Baik Kisanak. Bunuh kami semua sebagai pertanggungan jawab kami atas segala peristiwa yang pernah terjadi di padukuhan ini. Pangeran Singanar pada mengangguk-angguk. Kemudian katanya, bersiaplah untuk mati. Kami akan membunuh kalian di halaman. Di hadapan orang-orang padukuhan ini. Mahisa Bungalan pun menjadi ragu-ragu menanggapi sikap Pangeran Singanar pada. Namun ia tidak dapat berbuat apa-apa agar tidak justru terjadi perselisihan di antara mereka. Berdirilah, Pangeran Singanar pada membentak sambil bangkit berdiri, Aku sendiri yang akan memenggal leher kalian. Para bebahu itu menjadi sangat gelisah. Tetapi bebahu yang telah menyatakan kesanggupannya untuk dibunuh itu melangkah dengan pasti ke halaman. Sementara yang lain mengikutinya, meskipun ada juga di antara mereka yang gemetar. Bagaimanapun juga kematian bukannya sesuatu yang menyenangkan. Namun ternyata mereka memang harus memikul tanggung jawab atas semua yang pernah terjadi di padukuhan mereka. Bebau yang telah pasrah akan kematiannya itu sempat juga berbicara kepada kawan-kawannya, Kitalah yang selama ini menikmati paling banyak hasil dari tingkah laku penghuni padukuhan ini di samping Ki Bekel. Orang-orang itu hanya sekedar kita peralat dan mendapat sedikit bagian dari kerja yang kotor dan membekas darah selama ini. Biarlah mereka tetap hidup dan menempuh satu kehidupan yang lain daripada kehidupan yang selama ini dijalaninya karena pokal kita. Karena itu, kita sudah sepantasnya menerima tanggung jawab ini dengan dada lapang. Kawan-kawannya tidak menjawab. Mereka memang tidak akan dapat berbuat apa-apa jika keputusan itu memang harus demikian. Beberapa orang bebahu itu pun kemudian berdiri di halaman. Sementara itu Pangeran Singanar Pada berdiri di bibir pendapa. Di belakangnya berdiri Mahisa Bungalan yang menjadi tegang, sedangkan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih belum jelas apa yang terjadi. Dalam pada itu, maka Pangeran Singanar Pada pun berkata dengan suara lantang kepada orang-orang yang berada di halaman. Nah, orang-orang padukuhan yang telam ini. Kalian akan menjadi saksi. Untuk membersihkan padukuhan ini dari langkah-langkah kejahatan maka para bebahu ini akan mendapatkan hukuman mati sebagai tanggung jawab mereka terhadap semua kejadian di padukuhan ini. Seharusnya termasuk pula Ki Bekel yang justru mempunyai tanggung jawab tertinggi. Tetapi Ki Bekel itu sudah terbunuh, sehingga ia tidak akan dapat dibunuh untuk kedua kalinya. Yang sekarang masih hidup adalah para bebahu. Para bebahu lah yang harus memikul tanggung jawab. Semua orang menjadi tegang. Sementara itu para bebahu itu pun telah pasrah apa yang akan terjadi atas mereka. Berikan pedang itu, berkata Pangeran Singanar Pada kepada Mahisa Murti sambil menunjuk sebilah pedang yang terletak di antara setumpuk senjata dari mereka yang telah menyerah. Mahisa Murti menjadi ragu-ragu. Tetapi ia pun kemudian mengambil pedang itu dan menyerahkannya kepada Pangeran Singanar Pada. Nah, sekarang aku akan melaksanakannya. Seorang demi seorang aku harap maju untuk kemudian menundukkan kepala sehingga aku akan dengan mudah memenggal kepala itu, berkata Pangeran Singanar Pada. Namun dalam Pada itu, dukun yang datang untuk mengobati orang-orang yang terluka telah bangkit berdiri di antara orang-orang yang terbaring. Apa yang akan kau lakukan? Memenggal leher para bebahu. Jika hal ini tidak dapat dilakukan karena sesuatu hal, maka aku justru akan membunuh semua orang yang ada di sini, jawab Pangeran Singanar Pada. Bagaimana mungkin hal itu kau lakukan, berkata dukun itu, di sini aku kasuruh mengobati orang-orang yang terluka sementara itu kau membunuh dengan sewenang-wenang. Pangeran Singanar Pada memandang dukun itu dengan sorot metu yang membara. Dengan lantang ia menjawab. Mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di padukuhan ini. Biarkan mereka mempertanggung jawabkannya, berkata dukun itu, tetapi tidak dengan care yang kejam seperti yang akan kau lakukan. Yang akan aku lakukan jauh lebih baik daripada aku membunuh semua laki-laki yang ada di sini, jawab Pangeran Singanar Pada. Dukun itu termangu-mangu sejenak. Kemudian katanya, jika demikian, tidak ada artinya aku mengobati orang-orang yang terluka itu jika kau ternyata ingin membunuh para bebahu yang tersisa, karena yang lain telah mati terbunuh pula termasuki bekal sendiri. Itu terserah kepadamu. Kau adalah orang padukuhan ini. Jika kau ingin melihat tetangga-tetanggamu yang terluka parah itu mati, maka kau dapat saja menolak untuk mengobati mereka. Tetapi kau tidak akan dapat mempengaruhi keputusanku untuk membunuh para bebahu ini, jawab Pangeran Singanar Pada. Karena itu, jika kau tidak mau mengobati orang-orang yang terluka, kematian akan bertambah-tambah lagi. Dukun itu tidak menjawab. Tetapi terdengar giginya gemeretak menahan gejolak di dalam dadanya. Namun demikian, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Ia tidak dapat mencegah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang dianggapnya sebagai pengembara. Namun mempunyai kemampuan yang luar biasa, yang mampu mengalahkan seisi padukuhan yang mempunyai kebiasaan yang sangat buruk itu. Sementara itu, Mahisab Bungalan, Mahisab Murti dan Mahisab Pukat pun menjadi berdebar-debar. Tetapi mereka pun tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu, maka mereka pun hanya dapat berdiri termangu-mangu memandang Pangeran Singanar Pada yang sudah menggenggam pedang di tangannya. Sementara itu, maka katanya, cepat! Siapakah yang pertama akan mati? Para bebahu itu memang ragu-ragu sejenak. Namun kemudian seorang di antara mereka, bebahu yang memang sudah menyatakan kesediaannya untuk mati itu pun melangkah maju. Tetapi Pangeran Singanar Pada membentaknya, bukan kau. Kau akan mati terakhir. Kau harus menyaksikan kawan-kawanmu mati dengan kepala terpisah. Baru kemudian kau akan dipenggal kepalamu pula. Bebahu itu termangu-mangu sejenak. Namun Pangeran Singanar Pada membentaknya, mundur. Bebahu itu melangkah surut. Sementara itu Pangeran Singanar Pada berkata pula, siapa yang akan mati lebih dahulu. Bebahu yang memang sudah pasrah akan kematiannya itu memandang kawan-kawannya yang berdiri berjajar, seolah-olah ingin mempersilahkan seorang di antara mereka untuk mendahuluinya mati. Sebenarnya lah, salah seorang di antara para bebahu itu maju mendekati Pangeran Singanar Pada. Seorang bebahu yang rambutnya sudah mulai ditumbuhi uban. Aku sudah tua, katanya di dalam hati, apalagi yang aku tunggu jika kematian itu memang harus datang. Dengan langkah yang sendat ia datang ke arah Pangeran Singanar Pada yang menggenggam pedang di tangannya. Ketika orang itu berdiri di muka Pangeran Singanar Pada, maka ia pun telah dengan pasrah berkata, Silahkan ke sana. Apapun yang akan kalian lakukan, jika ini dapat menyelamatkan orang-orang padukuhan ini yang sebenarnya tidak banyak berbuat kesalahan. Bagus, jawab Pangeran Singanar Pada, tundukkan kepalamu. Bebahu itu tidak membantah. Ia pun kemudian menundukkan kepalanya, siap untuk dipenggal leharnya. Pangeran Singanar Pada memandang para bebahu yang lain. Nampaknya mereka pun benar-benar telah pasrah untuk mati, karena hanya dengan demikian mereka dapat menyelamatkan orang-orang padukuhan itu. Perlahan-lahan dengan pedang di tangan Pangeran Singanar Pada mendekati bebahu yang sudah menundukkan kepalanya itu. Sementara bebahu itu pun telah memejamkan matanya. Ia menunggu tajamnya pedang mengenai lehernya dan memisahkan kepalanya dengan tubuhnya. Karena itu, ketika ia merasakan sesuatu menyentuh kulit lehernya, maka rasa-rasanya kepalanya sudah terpisah dari tubuhnya. Namun ternyata bahwa kepalanya masih berada di tempatnya. Ketika ia membuka matanya, ia masih melihat sebagaimana sewajarnya. Bahkan ia tidak melihat setetes darah pun yang menitik dan lehernya itu. Dalam pada itu hampir tidak percaya ia mendengar suara di sisinya, tegaklah. Bebahu itu masih menundukkan kepalanya, sehingga terdengar suara itu mengulangi, tegaklah. Bebahu itu mengangkat kepalanya. Sementara itu orang yang dianggapnya pengembara yang memegang pedang itu berkata, Aku percaya akan kesungguhan kalian. Karena itu, maka aku percaya akan janji kalian, bahwa kalian tidak akan mengulangi kejahatan yang pernah kalian lakukan. Para bebahu itu termangu-mangu. Namun pangeran singanar pada yang dianggap sebagai pengembara itu berkata, Aku tidak akan menghukum kalian. Tetapi aku menuntut bahwa kalian tidak akan melakukan kejahatan lagi. Pada saat-saat tertentu aku akan memerintahkan sekelompok prajurit melihat apakah kalian benar-benar telah sembuh dari kejahatan yang sangat keji itu. Para bebahu itu termangu-mangu. Namun bebahu yang telah menyatakan kesediaannya untuk mati itu bertanya, Apakah yang kisah nak maksudkan dengan prajurit-prajurit untuk melihat apakah isi padukuhan ini benar-benar telah sembuh dari tingkah lakunya itu? Pangeran singanar pada menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia mengatakannya dengan sengaja. Bukan karena sekedar salah ucap. Karena menurut perhitungannya, dengan menakut-nakuti, maka orang-orang padukuhan itu akan benar-benar menjadi sembuh. Karena itu, maka jawabnya, kalian tidak usah tahu siapakah aku. Tetapi aku memang berwenang memerintahkan sekelompok prajurit. Atau anggap saja aku akan melaporkan perbuatan kalian kepada para pemimpin di Kediri dan Singasari. Nah pada saat-saat tertentu maka akan dikirim peronda yang akan melihat keadaan padukuhan ini. Tetapi yang lebih banyak dapat memberikan laporan adalah para petugas Sandi. Tanpa kalian sadari, maka tingkah laku kalian telah diamati. Para bebahu itu mengangguk-angguk. Tetapi semua bebahu itu memang berkesimpulan bahwa pengembara itu memang memiliki kuasa untuk memerintahkan sekelompok prajurit untuk datang ke padukuhan. Dalam pada itu, dukun yang hampir saja kehilangan kepercayaannya kepada para pengembara itu menarik nafas dalam-dalam. Di luar sadarnya ia pun berkata lantang, aku minta maaf akan kedunguanku kisana. Pangeran Singanar pada memandanginya dengan tajam. Lalu katanya kepada Mahisa Bungalan, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Marilah. Kita tinggalkan tempat ini. Apakah kalian tidak menunggu sampai esok pagi? Kalian masih sempat beristirahat? Berkata salah seorang bebahu itu. Aku tidak mungkin beristirahat dalam keadaan seperti ini. Karena itu biarlah aku minta diri. Aku akan beristirahat di bulak yang sepi, jawab pangeran Singanar pada. Mahisa Bungalan dan kedua adiknya pun telah membenahi diri. Kemudian mereka pun minta diri kepada penghuni padukuhan itu untuk melanjutkan perjalanan. Terserah, apa yang akan kalian lakukan atas kawan-kawan kalian yang mati dan yang terluka, berkata pangeran Singanar pada. Dengan demikian, maka empat orang pengembara itu pun telah meninggalkan padukuhan itu tanpa dapat dicegah lagi dengan meninggalkan kesan yang aneh. Orang-orang padukuhan itu menganggap bahwa mereka telah mendapat satu peringatan yang sangat keras dengan peristiwa yang baru saja terjadi. Beberapa orang di antara mereka, termasuk kibekel telah terbunuh oleh orang-orang yang mengaku pengembara, namun yang menurut orang-orang padukuhan itu, tentu bukan sekedar pengembara, sebagaimana melihat apa yang telah melihat apa mereka lakukan di padukuhan itu. Karena itu, maka para bebahu itu benar-benar telah berjanji kepada diri sendiri untuk mengakhiri kereh hidup yang kotor itu. Mereka tidak akan melakukannya lagi, karena dengan demikian maka akan dapat timbul bencana yang tentu lebih parah lagi bagi padukuhan itu. Jika malam itu beberapa orang telah terbunuh dan terluka, maka pada kesempatan lain, maka keadaan akan menjadi lebih parah. Jika yang datang itu sekedar orang-orang yang mendapat perintah, tanpa membuat pertimbangan-pertimbangan lebih dalam, maka yang terbunuh tentu akan jauh lebih banyak lagi. Mungkin pada bebahu itu benar-benar sudah mati. Sementara itu, Pangeran Singanar pada, Mahisa Bungalan dan kedua adiknya telah berada di luar padukuhan itu. Dengan ragu-ragu Mahisa Bungalan berkata, Pangeran telah membuat aku menjadi berdebar-debar. Aku mengira bahwa Pangeran benar-benar akan membunuh. Pangeran Singanar pada tersenyum. Katanya, untuk memberikan tekanan kepada orang-orang itu, maka aku memerlukan satu langkah yang akan dapat menjadi sangat berkesan. Dengan demikian mereka akan selalu teringat akan kesan itu. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Sementara itu Mahisa Murti berkata, Aku justru menjadi bingung dan tidak tahu apa yang sebaiknya aku lakukan. Pangeran Singanar pada justru tertawa. Katanya, ternyata aku berhasil. Jika aku gagal, entahlah apa yang akan aku lakukan saat itu. Satu langkah yang sangat berbahaya, berkata Mahisa Pukat, Aku masih saja berdebar-debar sampai sekarang. Mahisa Bungalan pun menyambung, tetapi bagaimanapun juga, kita telah benar-benar harus membunuh. Tetapi aku kira itu bukan salah kita. Biarlah itu dianggap sebagai hukuman atas padukuhan itu. Terutama bagi Ki Bekel. Karena hukuman itu akan dapat menumbuhkan pertimbangan-pertimbangan bagi mereka yang mengalaminya, berkata Pangeran Singanar pada. Demikianlah maka keempat orang itu pun menjadi semakin jauh dari padukuhan yang aneh itu. Mereka memang ingin melupakan apa yang pernah terjadi, karena ketika mereka memasuki padukuhan itu, sama sekali tidak terpercik niat di dalam hati mereka untuk melakukan pembunuhan. Tetapi kematian itu telah terjadi. Dalam pada itu, keempat orang itu ternyata sudah tidak sempat beristirahat lagi. Langit sudah menjadi cerah. Karena itu, mereka justru telah singgah dan turun sejenak sebuah belik di tepi sebuah sungai. Dari belik itu mereka mengambil air untuk mencuci wajah dan sekedar membersihkan diri. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Seperti yang telah mereka rencanakan, maka mereka pun berniat untuk pergi ke padepokan M. Pulengkon di arah-arah lawang. Mungkin orang yang mereka cari itu berada di sana bersama panembahan bajang. Atau lembu sabdata memang berada di padepokan itu. Jarak yang harus mereka tempuh ternyata tidak terlalu jauh lagi. Dengan demikian mereka pun menjadi semakin berhati-hati. Mereka tidak ingin justru kedatangan mereka diketahui lebih dahulu oleh M. Pulengkon atau oleh orang-orangnya. Untuk mengurangi kemungkinan itu, maka pangeran singanar padat telah menjadikan kelompok kecilnya dua bagian. Ia sendiri bersama Mahisa Bungalan, dan yang lain adalah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Sebagaimana dikatakan oleh Arya Rumpit, maka padepokan M. Pulengkon bukanlah padepokan yang terpencil. Sebagaimana penembahan bajang, ia banyak dikenal oleh orang di padukuhan-padukuhan di sekitarnya, meskipun letaknya memang agak terpisah. Namun justru karena itu, maka pangeran singanar padat pun harus berhati-hati. Untuk mengurangi kemungkinan buruk, maka mereka sepakat untuk mendekati padepokan itu di malam hari. Pangeran singanar padat telah berpesan agar Mahisa Pukat tidak berusaha untuk ikut mendekati padepokan itu. Kau tunggu sajalah di hutan perdu itu, berkata pangeran singanar padat, aku dan kakakmu akan mencari keterangan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak dapat mengelak. Meskipun sebenarnya mereka lebih senang untuk ikut melihat-lihat keadaan padepokan, namun pangeran singanar pada cukup berhati-hati menanggapi keadaan. Demikianlah, ketika malam turun, pangeran singanar pada dan Mahisa Bungalan telah mendekati dinding padepokan. Dengan kemampuan ilmunya mereka berusaha untuk memastikan bahwa tidak ada orang melihatnya waktu itu. Sehingga karena itu, maka keduanya telah meloncat ke atas dinding padepokan. Yang nampak di dalam padepokan itu hanyalah tanam-tanaman yang hijau subur memenuhi halaman. Sambil menelungkup melekat dinding keduanya mengamati halaman yang hijau itu dengan saksama. Nampaknya padepokan itu adalah padepokan yang tenang dan damai. Tidak ada seorang pun yang berjaga-jaga mengamati keadaan. Tidak ada tanda-tanda kegelisahan dan kesiagaan untuk melindungi diri. Regol depan halaman padepokan itu pun tidak tertutup rapat. Sebuah lampu abur berada di dalam regol dan sebuah lagi di luar regol. Pangeran singanar pada dan Mahisa Bungalan saling berpandangan. Namun mereka masih belum berbuat apa-apa. Dalam pada itu, selagi mereka masih termangu-mangu di tempatnya, mereka telah dikejutkan oleh derit pintu regol. Kemudian seleret bayangan bagaikan terbang dari regol itu menuju ke pendapa padepokan. Pangeran singanar pada memberikan isyarat kepada Mahisa Bungalan. Namun agaknya Mahisa Bungalan pun telah melihat bayangan itu pula. Tentu orang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi, berkata keduanya di dalam hatinya. Sebenarnya lah bayangan itu menunjukkan banyak kelebihan dari orang-orang kebanyakan. Bayangan itu bagaikan tidak menyentuh tanah. Hampir saja keduanya kehilangan bayangan itu, karena terhalang oleh didaunan dan pepohonan. Namun ternyata mereka berhasil melihat bayangan itu berdiri di pendapa. Hanya dengan ketajaman ilmu masing-masing, maka keduanya dapat mengikuti orang yang naik ke pendapa itu. Namun kemudian keduanya menjadi berdebar-debar. Ternyata orang itu adalah seorang yang bertubuh kerdil. Panembahan bajang, kedua orang itu berdesis di dalam hati masing-masing. Untuk beberapa saat keduanya menunggu. Keduanya harus benar-benar berhati-hati. Mereka harus menjaga agar tarikan nafas mereka tidak terdengar oleh panembahan bajang. Meskipun jarak mereka cukup jauh, namun kemampuan pendengaran yang tajam sebagaimana kemampuan pengelihatan kedua orang yang menelungkup di atas dinding itu akan dapat menangkapnya. Untunglah bahwa kedua orang di atas dinding halaman itu pun orang-orang yang berilmu tinggi, sehingga mereka mampu menjaga agar nafas mereka tidak melontarkan bunyi yang mungkin dapat ditangkap oleh ketajaman pendengaran panembahan bajang. Sejenak kemudian, maka terdengar satu isyarat di pendapa itu. Agaknya panembahan bajang telah melontarkan isyarat yang ditujukan kepada penghuni pada pokan itu. Sebenarnya lah, sejenak kemudian, maka terdengar pintu berderit. Seorang telah keluar dari pintu peringgitan sambil mengalungkan ikat kepalanya di leharnya. Sementara itu rambutnya yang nampak memutih di bawah cahaya obor di pendapa, nampak terurai di punggungnya. Apa kerjamu di sini? Panembahan bertanya orang yang baru keluar itu. Empu, ternyata kau benar-benar seorang pemalas. Hi, kau tidak punya kerja lain daripada tidur berkata panembahan bajang. Sudah tiga hari tiga malam aku tidak tidur, jawab orang yang keluar dari pintu peringgitan itu. Kenapa bertanya panembahan bajang? Aku sedang menempuh laku. Aku akan tidak tidur selama empat puluh hari empat puluh malam, jawab penghuni pada pokan itu. Apa yang ingin kau capai? Wahyu keraton bertanya panembahan bajang. Orang-orang rambutnya terurai itu tidak segera menjawab. Namun yang menjadi berdebar-debar adalah Pangeran Singanar Pada dan Mahisa Bungalan. Karena itu, kedua orang itu pun telah berusaha dengan mengerahkan ilmunya untuk dapat menangkap, baik dengan pendengarannya maupun penglihatannya, apa yang terjadi di pendapa. Sementara itu karena orang-orang yang berada di pendapa itu sama sekali tidak menduga bahwa ada orang yang mengintainya, maka mereka sama sekali tidak berusaha untuk mengatasinya, sehingga mereka berbicara sebagaimana sewajarnya. Dalam pada itu, maka pemilik pada pokan itu pun menjawab, buat apa aku mencari wahyu keraton? Kau sangka bahwa aku masih mempunyai keinginan untuk menguasai tahta ke diri siapapun duduk di atasnya? Sepeninggal Pangeran Kuda Permati, tidak ada lagi orang yang berarti bagiku. Bagaimana dengan Pangeran Lembu Sabdata bertanya panembahan bajang? Entahlah, jawab pemilik pada pokan yang rambutnya terurai. Marilah, silahkan duduk. Keduanya kemudian duduk di pendapa. Orang yang rambutnya terurai itu adalah Benarem Pulengkon. Untuk beberapa saat lamanya keduanya berbincang di pendapa. Suara mereka kadang-kadang terdengar, tetapi kadang-kadang tidak. Sedangkan Pangeran Singanar pada dan Mahisa Bungalan sudah tidak dapat berusaha untuk mendekat lagi. Mereka tidak yakin bahwa bila mereka mendekat, kedua orang itu tidak akan mengetahuinya. Lamat-lamat antara terdengar dan tidak. Pangeran Singanar pada mendengar panembahan bajang berkata, aku telah pergi kepada pokan ajar yang tamak itu. Oh, terdengar M. Pulengkon menjawab, apa yang kau ketemukan di sana? Suara yang asing, jawab panembahan bajang, rasa-rasanya aku diterima dengan penuh kecurigaan. Mungkin ia sudah berubah, berkata M. Pulengkon. Ya, ia sudah berubah, jawab panembahan bajang. Namun akhirnya aku dapat menduga apa yang tersimpan di dalam padet pokannya. Apa? Apakah kau berhasil menyusup memasuki bilik-bilik rahasianya bertanya M. Pulengkon? Ah, alangkah dangkalnya caramu berpikir, berkata panembahan bajang. Oh, M. Pulengkon tertawa. Katanya, hampir aku lupa bahwa aku berhadapan dengan seseorang yang mempunyai ketajaman penglihatan jiwani. Apa yang kau lihat dengan jiwamu yang kecil sebagaimana tubuhmu? Jangan menghina, jawab panembahan bajang. Aku dapat menenungmu dan membuatmu gila. Mungkin kau dapat melakukannya atas orang-orang dungmu. Tetapi aku dapat menyusupkan keris masuk ke dalam ususmu, jawab M. Pulengkon. Baiklah. Aku minta diri, berkata panembahan bajang. Kemudian, kita mencoba siapakah yang lebih kuat di antara kita. Kau yang menjadi gila, atau perutku yang koyak oleh kerismu. Besok kita dapat mulai. Tetapi katakan, apa yang kau lihat di rumah ajar yang gila itu, berkata M. Pulengkon. Aku merasakan sesuatu yang asing. Dan pada malam hari aku melihat Teja yang memancar dari salah satu ruangan di lingkungan pada pokan ajar yang tamak itu. Menurut pengamatanku Teja itu tentu bersumber dari sesuatu yang sangat berharga. Bukan saja nilainya sebagai benda, tetapi juga tuahnya. M. Pulengkon mengangguk-angguk. Katanya, mungkin kau memang melihat sesuatu yang berharga untuk diperhatikan. Hi apakah yang kau lihat itu Wahyu Kraton? Aku tidak dapat mengatakannya, jawab panembahan bajang. M. Pulengkon tidak mendesaknya lagi. Untuk beberapa saat mereka justru terdiam. Namun kemudian M. Pulengkon itu bertanya, apakah kau akan bermalam di sini dan dengan ketajaman penglihatan perasaanmu kau juga akan mencari Wahyu Kraton di sini. Aku memang akan tinggal di sini barang satu dua hari. Mungkin kita bisa berbicara, apakah kita akan pergi kepada pokan ajar itu untuk menanyakan apakah ia memang sedang berusaha untuk melanjutkan perjuangan pangeran kuda permati, jawab panembahan bajang. Aku tidak peduli. Aku sudah jemuh dengan pembunuh-pembunuhan yang tidak berkeputusan. Akhirnya tidak ada hasil yang dapat kita lihat. Kediri tetap berkiblat kepada singa sari. Kekuatan pangeran singanar pada tidak terbendung. Dan penderitaan batin istri pangeran kuda permati sendiri akhirnya menjadi alat untuk mengakhiri pembunuhan yang terjadi hampir di seluruh telat tah kediri, terutama di sekitar kota raja itu, jawab M. Pulengkon. Panembahan bajang tidak banyak memberikan tanggapan. Bahkan kemudian ia berkata, aku lapar. Apakah kau masih mempunyai persediaan makan? Marilah, M. Pulengkon mempersilahkan. Masih ada beberapa buah jagung muda. Kita dapat membakarnya di atas perapian. Mungkin dapat menjadi penangkal laparmu itu. Suara keduanya pun terhenti. Yang terdengar adalah nerit pintu yang kemudian tertutup. Akhirnya sepi. Untuk beberapa saat lamanya, pangeran singanar pada dan Mahisa Bungalan masih tetap berada di atas dinding halaman samping. Mereka menunggu sampai kedua orang itu benar-benar tenggelam dalam kerja mereka di atas perapian untuk membakar jagung muda. Beberapa saat kemudian, maka pangeran singanar pada dan Mahisa Agni itu pun meloncat turun, memasuki kembali daerah kebun tanaman para cantri. Kemudian mereka pun hilang di dalam kegelapan. Untuk beberapa saat lamanya keduanya masih tetap berdiam diri. Meskipun mereka sudah berada di luar dinding halaman, dan melintasi kebun para cantrik pada pokan M. Pulengkon, namun rasa-rasanya suara mereka mungkin masih akan dapat didengar. Mungkin oleh orang-orang yang berada di dalam dinding pada pokan, mungkin satu-dua orang cantrik yang berada di antara tanaman-tanamannya. Baru setelah mereka terlepas sama sekali dari lingkungan pada pokan, maka pangeran singanar pada pun berkata, kita ternyata telah mendapat satu petunjuk yang sangat berharga. Meskipun mungkin. Bukan yang kita cari, tetapi setidak-tidaknya kita dapat melakukan sesuatu yang pada saat ini paling mungkin kita lakukan. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk kecil. Jawabnya, ya pangeran. Kita condong untuk menduga, bahwa ada hubungan antara cerita yang dibawa oleh penembahan bajang itu dengan kepentingan kita. Meskipun demikian, kita belum dapat memastikan sesuatu. Pangeran singanar pada menarik nafas dalam-dalam. Katanya, bagaimanapun juga, sebagaimana yang sudah kita rencanakan, kita akan pergi kepada pokan ajar bom antara itu. Menurut perhitunganku, penembahan bajang dan M. Pulengkon akan pergi kepada pokan ajar bom antara, berkata Mahisa Bungalan. Aku sependapat, jawab pangeran singanar pada, jadi, apakah kita akan mendahului mereka atau kita justru akan datang sesudah mereka? Bagaimana mungkin kita mengetahui saat keberangkatan mereka bertanya Mahisa Bungalan. Kita harus menunggui pada pokan ini siang dan malam, berkata pengeran singanar pada, tetapi pekerjaan itu akan memakan waktu dan tenaga. Menurut pendapatku, apakah tidak lebih baik jika kita menuju kepada pokan lemah telas bertanya Mahisa Bungalan. Kita akan menentukan langkah kita kemudian. Apakah kita akan menunggu orang itu, atau kita akan mendahului memasuki pada pokan itu, pangeran singanar pada mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Kita akan berbicara dengan kedua orang adikmu. Mungkin mereka mempunyai pendapat yang dapat kita pertimbangkan. Mahisa Bungalan menyahut, ya. Kita akan mendengarkan pendapat mereka. Keduanya pun kemudian kembali menuju ke hutan perdu tempat Mahisa Murti dan Mahisa Bungalan menunggu. Dengan singkat Mahisa Bungalan telah menceritakan apa yang mereka lihat dan apa yang telah mereka dengar di pada pokan itu. Bagaimana menurut pendapat kalian bertanya Mahisa Bungalan? Dengan serta-merta Mahisa Bungalan menjawab, kita pergi ke pada pokan lemah telas. Untuk apa bertanya Mahisa Bungalan? Kita lihat, apakah yang tersimpan di dalam pada pokan itu. Panembahan bajang tentu tidak sekedar berhayal tentang teja yang dilihatnya dengan ketajaman pengelihatan batinnya. Mungkin kita juga tidak akan dapat melihatnya. Seandainya benda yang bertuah itu telah dipindahkannya atau bahkan telah disingkirkan dari pada pokan itu, kita tidak akan dapat mengetahuinya, jawab Mahisa Bungalan. Jadi bagaimana menurut pendapatmu untuk mengetahui di mana benda itu disimpan jika kita tidak dapat melihat dengan pengelihatan batin kita teja yang memancar dari benda itu bertanya Mahisa Bungalan. Kita bongkar seluruh pada pokan jika ajar Bomantara tidak mau menunjukkan di mana benda itu disimpannya, jawab Mahisa Bungalan. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Cobalah berpikir. Jangan menjawab dengan serta-merta. Meskipun kau masih muda, tetapika sudah memiliki ilmu puncak yang diturunkan oleh ayah kita. Karena itu, maka kau harus mencoba merubah karamu berpikir. Menangkap persoalannya, mencernakannya dan kemudian mengurai sebelum jalan pemecahannya. Mahisa Bungalan mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian tersenyum sambil berkata, aku melihat kera yang paling cepat. Dalam beberapa hal, kita memang dapat menempuh jalan pintas seperti itu, jawab Mahisa Bungalan, tetapi menghadapi lingkungan orang-orang berilmu tinggi, kita harus memikirkan banyak pertimbangan. Ya, aku mengerti, berkata Mahisa Bungalan kemudian. Sambil berpaling kepada Mahisa Murti ia bertanya, bagaimana menurut pendapatmu? Hampir saja aku juga menjawab sebagaimana kau katakan, berkata Mahisa Murti, untunglah bahwa kaulah yang mengucapkannya lebih dahulu. Nah, setelah itu, kau mau berbicara apa desak Mahisa Bungalan? Aku tidak akan berbicara apa-apa, jawab Mahisa Murti. Mungkinkah berpendapat lain daripada yang hampir saja kau ucapkan itu, berkata Mahisa Bungalan. Mahisa Murti berpikir sejenak. Namun kemudian katanya, aku tidak dapat mengatakan sesuatu. Tetapi aku kira, kita harus segera sampai di padepokan itu. Jika terjadi perubahan atau hal-hal lain, mudah-mudahan kita dapat melihatnya. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Katanya, aku kira langkah pertama adalah, kita pergi ke lemah teles. Kemudian kita akan merencanakan langkah-langkah berikutnya. Ternyata bahwa semuanya pun sepakat untuk segera pergi ke padepokan lemah teles. Langkah-langkah berikutnya akan ditentukan kemudian. Tetapi mereka masih akan menunggu sampai fajar. Menurut pendengaran Pangeran Singa Narpada dan Mahisa Bungalan, panembahan bajang akan berada di padepokan itu barang satu-dua hari. Namun mereka tidak dapat berpegangan kepada kata-kata yang dilontarkan dengan serta-merta itu. Mungkin panembahan bajang merubah keputusannya dan tiba-tiba saja berniat untuk pergi ke padepokan lemah teles. Pada sisa malam itu, mereka berempat masih sempat beristirahat meskipun seorang di antara mereka harus tetap berjaga-jaga. Namun bergantian mereka mendapat kesempatan meskipun hanya sekejap untuk memenjamkan matanya. Ketika langit menjadi merah, maka keempat orang itu pun telah bersiap-siap. Mereka pun kemudian membenahi diri dan mencuci muka di sebuah anak sungai yang kecil, namun beraya sangat jernih. Seperti biasanya, maka keempat orang itu tidak berjalan beriringan. Tetapi dua orang berjalan agak ke depan dan beberapa langkah kemudian baru Pangeran Singa Narpada dan Mahisa Bungalan. Bahkan kadang-kadang di tempat yang ramai, jarak di antara mereka itu pun diperpanjang menjadi beberapa langkah lebih jauh. Dengan ketajaman pengamatan mereka, maka berdasarkan atas petunjuk dari area rumput, maka mereka telah menemukan jalur jalan yang benar. Namun mereka tidak akan dapat mencapai jarak yang akan mereka tempuh dalam sehari perjalanan. Mereka harus bermalam di perjalanan meskipun hal itu tidak akan menjadi persoalan bagi mereka, sebagaimana makan dan minum mereka selama mereka menempuh perjalanan itu. Bekal uang yang mereka bawa cukup banyak untuk membeli makanan dan minuman di kedai-kedai dan di warung-warung. Sementara itu, ketika mereka melintasi hutan di lareng pegunungan, hati mereka menjadi berdebar-debar. Ternyata hutan di lareng pegunungan itu telah pernah mengalami bencana karena pokal para pengikut Pangeran Kuda Permati. Beberapa puluh patok hutan itu telah digundulinya. Beberapa pokok pohon-pohon yang tembang mulai semi kembali, sementara jenis-jenis pohon yang baru telah tumbuh pula menjadi semak-semak. Untunglah bahwa usaha ini dapat dicegah dan dihentikan, berkata Mahisab Bungalan, jika usaha ini tidak dapat dibatasi dan dihentikan, maka bencana tentu benar-benar akan melanda bukan saja lareng gunung ini. Tetapi daerah di sekitar bukit ini dalam lingkungan yang luas. Pangeran Singanar pada menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia pun menjadi ngeri membayangkan apa yang akan terjadi jika usaha untuk menebangi pepohonan di hutan-hutan di lareng pegunungan itu tidak dapat dihentikan. Demikianlah keempat orang itu berjalan bagaikan sebuah tamasya. Sekali-sekali mereka menyusuri tepi-tepi hutan. Kemudian mereka melintas di bulak-bulak panjang, menyusup hutan. Kemudian mereka melintas di bulak-bulak panjang, menyusup di antara pepohonan di padukuhan-padukuhan serta menyeberangi sungai besar dan kecil. Mendaki bukit, menuruni jurang, dan lereng-lereng pegunungan. Jika mereka merasa haus dan lapar, maka mereka pun singgah di warung-warung untuk membeli minuman dan makanan. Meskipun kadang-kadang, di tempat yang sangat jauh dengan kedai atau warung, mereka dapat minum titik-titik air dari belik. Ketika malam turun, maka mereka berempat telah mencari tempat untuk bermalam. Mereka ternyata telah menemukan satu tempat yang paling baik. Di pinggir hutan perdu, agak jauh dari jalan yang ramai, tetapi dekat dengan sebuah metu air. Semalam penuh mereka dapat beristirahat, meskipun bergantian mereka berjaga-jaga. Tetapi rasa-rasanya mereka mempunyai waktu terlalu banyak untuk tidur. Mereka melanjutkan perjalanan menjelang matahari terbit. Mereka berjalan cepat meskipun tidak sampai menarik perhatian orang yang berpapasan dengan mereka. Semakin dekat, mereka justru menjadi semakin ingin segera mencapai padepokan ajar bomantara. Seperti yang pernah mereka lakukan, maka mereka akan mendekati padepokan itu di malam hari. Dalam pada itu, beberapa puluh patok dari padepokan itu, Mahisa Bungalan minta Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menunggu. Tetapi agaknya kedua anak yang sudah merasa menjadi dewasa itu pada satu saat telah membantah. Dengan nada yang dalam Mahisa Murti berkata, Kakang, kenapa Kakang tidak memberi kesempatan sama? Sekali kepada kami berdua. Jika demikian apakah hartinya kami sampai ke tempat ini? Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, Pangeran Singanar pada menyahut, meskipun kehadiran kalian di sini adalah atas keinginan kalian sendiri, tetapi baiklah jika dengan demikian kalian akan kehilangan kejemuan kalian. Jadi kami berdua diizinkan mendekat bertanya Mahisa Pukat. Tetapi kita harus sangat berhati-hati, berkata Pangeran Singanar pada, kalian harus menyadari bahwa jika kita salah langkah, maka persoalan akan menjadi semakin rumit. Akibat lain yang dapat terjadi adalah, kita tidak akan keluar lagi dari tempat ini bersama wadah kita. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Dengan sungguh-sungguh Mahisa Murti berkata, kami akan berusaha untuk tidak mengecewakan Pangeran dan Kakang Mahisa Bungalan. Pangeran Singanar pada memandangi kedua anak muda itu. Namun sebenarnya lah bahwa mereka sudah bukan kanak-kanak lagi. Menilik wujud dan sikapnya, keduanya benar-benar telah menjadi anak-anak muda yang dewasa sepenuhnya. Yang sudah sepantasnya untuk mendapatkan kepercayaan dalam saat-saat yang penting. Demikianlah, maka keempat orang itu pun telah mendekati padepokan yang disebut padepokan lemah teles, ketika malam telah turun. Keempat orang itu tidak bersama-sama berada di satu tempat, tetapi telah membagi diri. Karena keadaan yang mereka hadapi adalah keadaan yang gawat, maka mereka tidak lagi membagi sebagaimana yang pernah mereka lakukan. Tetapi Mahisa Murti berada di sisi kiri bersama Pangeran Singanar pada, sementara Mahisa Pukat bersama Mahisa Bungalan berada di sisi kanan. Dengan sangat berhati-hati mereka mendekati padepokan, melintasi pategalan yang agaknya diusahakan oleh para cantri. Namun agak berbeda dengan padepokan empu lengkon, padepokan ini dibatasi oleh dinding padepokan berlapis dua. Selapis membatasi kebun buah dan bunga yang tumbuh mengitari padepokan. Kemudian selapis membatasi halaman padepokan yang gilar-gilar di muka pendapa. Halaman yang bersih dan tidak ditanami apapun juga, sehingga terbuka seperti sebuah lapangan yang cukup luas. Seperti yang pernah mereka lakukan, maka baik mereka yang di sisi kiri maupun yang berada di sisi kanan telah meloncati dinding di lapis pertama. Kemudian mereka pun berusaha untuk mendekati dinding di lapis kedua. Baru setelah mereka yakin bahwa tidak ada orang yang ada di sekitar mereka, maka mereka pun berusaha untuk memanjat. Mereka harus lebih berhati-hati daripada memanjat dinding halaman yang mempunyai batang-batang pohon buah-buahan dan bunga-bungaan, sehingga mereka dapat berlindung di balik bayangan pepohonan. Karena itu, maka mereka tidak dapat meloncat dan hinggap di atas dinding. Tetapi mereka dengan sangat hati-hati berusaha untuk memanjat dan menjengukkan kepala mereka. Ternyata bahwa halaman yang luas dan bersih itu kosong sama sekali. Tidak ada seorang pun yang nampak untuk beberapa saat mereka bertahan di tempat mereka dengan tangan yang bergantung pada bibir dinding yang untuk tidak terlalu tinggi. Kaki mereka mencari alas untuk dapat bertahan beberapa lama dalam keadaan yang demikian. Namun mereka pun menjadi berdebar-debar ketika mereka tiba-tiba melihat tiga orang keluar lewat pintu peringgitan. Dua di antara mereka adalah orang-orang yang pernah mereka kenal sebelumnya, terutama Pangeran Singa Narpada dan Mahisa Bungalan. Kedua orang itu adalah Panembahan Bajang dan M. Pulengkon. Gila, desis Pangeran Singa Narpada di dalam hatinya, kedua orang iblis itu telah berada di sini pula. Namun keempat orang yang berada di sebelah-menyebelah halaman itu tidak dapat mendengar apa yang mereka bicarakan. Mereka berbicara perlahan-lahan, tidak sebagaimana dilakukan oleh M. Pulengkon dan Panembahan Bajang di Padepokan M. Pulengkon. Tetapi dengan kiajar bomantara mereka seakan-akan hanya berbisik-bisik saja. Tetapi agaknya mereka berbicara dengan sungguh-sungguh. Bahkan seakan-akan telah terjadi perselisihan di antara mereka. Namun akhirnya mereka bertiga pun terdiam beberapa saat. Keempat orang yang mengintip keadaan Padepokan itu masih bertahan di tempatnya. Untunglah bahwa mereka mempunyai bekal kekuatan yang dapat mengikat mereka dalam keadaan yang sulit itu, sehingga mereka berempat sempat untuk melihat peristiwa yang terjadi di pendapa, di bawah cahaya lampu minyak yang tidak begitu terang. Dalam keadaan yang demikian, maka tiba-tiba saja M. Pulengkon berdiri sambil berkata lantang, sehingga lamat-lamat keempat orang itu sempat mendengarnya, aku tidak ikut campur. Aku akan kembali kepada Pokan. Ki ajar Bomantara berusaha untuk menjegahnya. Katanya, tunggu. Kita dapat berbicara, tidak? Suara M. Pulengkon tetap lantang. Panembahan Bajang termangu-mangu sejenak. Agaknya ia menjadi bingung, apakah yang sebaiknya dilakukan. Namun ketika M. Pulengkon telah turun di halaman, maka panembahan Bajang pun berkata, tunggu. Aku mempunyai pendapat. M. Pulengkon berhenti. Pembicaraan mereka menjadi keras sehingga Pangeran Singa Narpada dan Mahisa Murti serta Mahisa Bungalan dan Mahisa Pukat pun dapat mendengarnya. Bukankah kita akan dapat tetap bersama-sama, berkata panembahan Bajang. Tetapi kau tidak mau lagi melihat kematian-kematian yang tidak berarti melanda tanah ini, berkata M. Pulengkon. Baiklah, berkata panembahan Bajang, lalu, tetapi kemarilah. Duduklah. Aku akan pulang, jawab M. Pulengkon. Jangan pergi, suara ki ajar lantang. Kau harus tetap tinggal di sini. Ikut atau tidak ikut? Kau takut aku berhianak bertanya M. Pulengkon. Sudah aku katakan, bahwa aku tidak akan mencampuri persoalan kalian dan persoalan yang akan dapat menumbuhkan kembali pembunuhan-pembunuhan di sini. Bukankah kita baru akan membicarakannya, berkata panembahan Bajang. Kita belum yakin bahwa kita akan melangkah, karena banyak masalah yang harus kita perhitungkan. Nah, dalam keadaan yang demikian kami memerlukan kau. M. Pulengkon termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, Aku akan pulang. Jika kalian memerlukan aku, cari aku di arah-arah amba. Setan kau, geram ki ajar. Tetapi M. Pulengkon ternyata tidak berhenti. Ia berjalan. Ia berjalan terus meninggalkan ki ajar dan panembahan Bajang, melintasi halaman menuju ke regol. Bu, barangkali. Berkata panembahan Bajang M. Pulengkon memang berhenti dan berpaling. Sementara itu panembahan Bajang pun berkata, Apakah kau benar-benar akan meninggalkan aku di sini? Ya. Kecuali jika kau mau meninggalkan tempat ini pula sekarang, jawab M. Pulengkon. Jadi untuk apa kau kemari bertanya panembahan Bajang? Untuk mencoba meyakinkan kalian, bahwa usaha berikutnya akan sia-sia kecuali hanya menambah kematian saja, berkata M. Pulengkon. Tetapi ingat, berkata panembahan Bajang. Jika kau berkeras, aku dapat membuatmu gila. Lakukanlah jika kau dapat, tantang M. Pulengkon. Tetapi kau pun harus sadar, jika kau mencoba, maka aku akan dapat mengoyak perutmu daripada pokanku dimanapun kau berada, dan dimanapun kau berusaha bersembunyi, kerisku mempunyai ketajaman penglihatan melampaui ketajaman penglihatanmu. Panembahan Bajang tidak menjawab lagi. Sementara M. Pulengkon benar-benar meninggalkan padepokan ki ajar bomantara. Biarlah, berkata ki ajar, kita tidak memerlukannya. Panembahan Bajang termangu-mangu. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja ki ajar berkata, atau kita akan menyelesaikannya sama sekali? Panembahan Bajang menggeleng. Katanya, tidak mungkin. Kecuali M. Pulengkon memiliki ilmu yang sangat tinggi, maka kita tidak akan sampai hati melakukannya. Jika demikian, baiklah. Kita biarkan saja orang itu pergi. Bukankah kita akan dapat berbuat banyak tanpa orang itu? Kecuali jika M. Pulengkon berhianat, berkata ki ajar. Aku yakin bahwa ia tidak akan berhianat, meskipun ia tidak mau melibatkan diri, berkata panembahan Bajang. Ki ajar mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Kita tidak akan mempersoalkannya lagi. Panembahan Bajang pun mengangguk-angguk. Sementara itu ki ajar mempersilahkannya, marilah. Kita masuk. Keduanya pun kemudian memasuki rumah induk daripada pokan ki ajar yang bersih itu. Dalam pada itu Pangeran Singanarpada, Mahisa Murti, Mahisa Bungalan dan Mahisa Pukat menunggu sejenak. Baru kemudian mereka dengan hati-hati telah meninggalkan tempat masing-masing di sebelah menyebelah halaman. Beberapa saat kemudian, maka mereka pun telah berada di tempat yang mereka sepakati. Mereka ternyata melihat dan mendengar sebagian besar dari pembicaraan ketiga orang di dalam lingkungan pada pokan itu, sehingga mereka pun mengerti apa yang ternyata telah terjadi di pada pokan itu dan terutama bagi kegentingan ke diri. Ki ajar Bomantara telah bertekad untuk menumbuhkan kembali pertentangan itu, berkata Pangeran Singanarpada. Ya, jawab Mahisa Bungalan, agaknya ki ajar yakin akan mendapat dukungan kekuatan dari beberapa pihak. Tetapi agaknya M. Pulengkon lebih melihat kenyataan daripada ki ajar dan panembahan Bajang. Kita harus mengambil langkah sekarang, berkata Mahisa Pukat, memang mereka belum sempat menghimpun kekuatan. Kita tidak dapat tergesa-gesa, berkata Mahisa Bungalan. Kemudian, kita belum tahu apa yang tersimpan di dalam pada pokan itu. Kita tidak tahu apakah di dalamnya terdapat sejumlah pasukan atau tidak. Mahisa Murtilah yang menjawab, tidak terdapat penjagaan-penjagaan. Jika pada pokan itu menyimpan kekuatan, maka tentu akan nampak penjagaan-penjagaan yang ketat di mana-mana di seputar pada pokan itu. Menurut pengelihatan kita yang baru sekilas, berkata Mahisa Bungalan, kita tidak tahu bahwa penjagaan yang ketat itu berada di balik-balik dinding. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Sementara itu Pangeran Singanar pada pun berkata, memang sebaiknya kita harus berhati-hati. Kita akan menunggu beberapa lama untuk meyakinkan diri atas isi pada pokan itu. Baru. Kemudian kita akan berbicara apa yang akan kita lakukan. Bukankah sejak berangkat kita sudah berpendirian demikian? Ya, jawab Mahisa Bungalan, namun ternyata bahwa perjalanan kita terlalu lamban. Kita yang ingin mendahului kedua orang itu, justru mereka telah berada di padepokan ini. Orang-orang seperti kedua orang itu memang sulit untuk diperhitungkan sikap dan pendiriannya, jawab Pangeran Singanar pada. Jadi, apa yang akan kita lakukan? Bertanya Mahisa Bukat. Kita harus melangkah dengan hati-hati, berkata Mahisa Bungalan, kita harus menemukan benda yang paling berharga bagi kediri sekaligus tempat persembunyian Pangeran Lembu Sabdata. Menurut perhitungan kita, ada hubungan yang erat antara hilangnya Pangeran Lembu Sabdata dan benda berharga itu. Apalagi kera yang dipergunakan oleh orang-orang yang mengambilnya ternyata sama. Mahisa Bukat mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Tetapi untuk menunggu terlalu lama agaknya akan menjadi beban perasaan yang sangat berat. Kau bukan saja harus menempa kemampuan ilmumu, tetapi kau juga harus menempa ketahanan batinmu menghadapi persoalan-persoalan yang rumit, termasuk kejemuan, berkata Mahisa Bungalan. Mahisa Bukat menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia memandang Mahisa Murti, maka Mahisa Murti pun tersenyum kepadanya. Dengan demikian maka kedua orang anak muda itu pun saling berdiam diri. Mereka dapat mengerti sepenuhnya pendapat Pangeran Singa Narpada dan Mahisa Bungalan, sehingga mereka tidak merasa terpaksa untuk melakukannya. Sementara itu, Pangeran Singa Narpada pun berkata, dengan demikian, maka kita memerlukan satu tempat yang akan dapat kita tempati untuk waktu yang agak lama. Mungkin kita akan berada di tempat itu untuk satu bahkan dua pekan. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Katanya, Ya, kita harus mencarinya. Tempat itu harus dijaga agar tidak diketemukan sengaja atau tidak oleh kedua orang berilmu tinggi itu, maupun cantrik-cantrik daripada pokan ki ajar. Besok pagi-pagi kita harus sudah menemukannya. Mungkin kita harus bergeser ke tempat yang agak jauh, berkata Pangeran Singa Narpada. Malam itu, mereka masih dapat beristirahat di tempat itu. Namun mereka pun harus tetap berhati-hati. Bergantian mereka harus berjaga-jaga. Sebagaimana mereka rencanakan, maka ketika matahari terbit, mereka pun membenahi diri. Mereka meninggalkan tempat itu untuk menemukan tempat yang lebih baik, yang dapat mereka pergunakan untuk waktu yang lebih lama dari satu atau dua malam saja. Namun sebagai pengembara-pengembara yang berpengalaman, mereka tidak banyak mengalami kesulitan. Setelah menelusuri hutan dan sungai, maka akhirnya mereka menemukan suatu tempat yang terlindung oleh bukit-bukit kecil, namun tidak terlalu jauh dari sebatang anak sungai yang tidak begitu besar. Tetapi ingat, berkata Pangeran Singa Narpada, meskipun tempat ini terlindung, tetapi jika kita membuat api di sini, maka asapnya akan kelihatan dari jarak yang jauh. Jadi kita tidak akan membuat api? Jika malam dinginnya menggigit kulit sampai menembus tulang bertanya Mahisa Murti. Kita akan mempergunakan selimut kain panjang kita, jawab Pangeran Singa Narpada, atau jika malam telah larut kita dapat membuat perapian. Tetapi tidak terlalu besar, agar cahaya apinya tidak nampak membayangi pekatnya malam. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Namun ia pun sadar, bahwa mereka memang tidak begitu perlu untuk membuat api. Udara yang dingin dapat mereka hindari dengan selimut rangkap, sementara jika mereka lapar, mereka dapat membeli makanan apa saja yang mereka kehendaki di pasar terdekat. Karena itu, maka mereka tidak akan menemui kesulitan apapun juga selama mereka berada di tempat itu. Namun ketika malam datang, mereka pun segera mempersiapkan diri untuk mengamati padepokan ki ajar. Mereka ingin melihat apa yang ada di dalam padepokan itu. Namun seperti yang direncanakan, maka mereka memang tidak tergesa-gesa. Mereka ingin tidak melakukan kesalahan sehingga usaha mereka gagal sama sekali. Bahkan mungkin akan dapat membayangi jiwa mereka. Karena itu, maka yang mereka lakukan adalah langkah-langkah yang sangat berhati-hati. Seperti pada malam mereka melakukan pengintaian dan mendengarkan pembicaraan panembahan bajang. Empu Lengkong dan ki ajar, maka malam itu pun mereka hanya sekedar melihat-lihat dari luar dinding halaman. Tetapi mereka tidak melihat sesuatu. Malam itu padepokan ki ajar nampak terlalu sepi. Jika mereka melihat satu-dua orang cantrik lewat di halaman, maka para cantrik itu pun tidak berbuat apa-apa. Dengan demikian, maka di malam pertama itu, mereka tidak melihat orang yang mereka cari. Sehingga setelah mereka berada beberapa lama di sekitar padepokan itu, maka mereka pun telah kembali ke tempat mereka bersembunyi. Kita akan beristirahat saja, berkata Pangeran Singanar pada, tetapi besok siang kita akan bekerja. Kita akan mengamati pintu gerbang padepokan itu. Tetapi karena padepokan itu agak terpencil, maka kita harus berhati-hati. Mula-mula kita dapat mengamati keadaan dari jarak yang agak jauh. Kita akan lewat di jalan yang membujur melintasi bulak di dekat padepokan itu. Tetapi kita tidak menelusuri jalan yang melalui padepokan itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sudah mengetahui maksud Pangeran Singanar pada. Mereka harus mengamati kemungkinan-kemungkinan yang dapat diambil dengan memperhatikan lingkungan di sekitar padepokan itu. Baru kemudian dapat diambil langkah-langkah berikutnya. Nah, agaknya orang yang paling tepat di sini adalah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, seandainya di dalam padepokan itu tinggal Pangeran Lembu Sabdata. Meskipun kalian pernah bertemu, tetapi Lembu Sabdata tidak akan mengira bahwa kalian akan berada di sini. Jika kebetulan kalian berpapasan di jalan, atau bersama-sama membeli apapun juga di warung dan di kedai-kedai, maka kalian harus berusaha untuk tidak dikenal oleh Pangeran itu, pesan Mahisa Bungalan. Mudah-mudahan, jawab Mahisa Murti, tetapi aku pernah bertempur melawannya. Mudah-mudahan ia memang tidak akan teringat aku lagi, Mahisa Murti berhenti sejenak, namun kemudian, tetapi jika kita berpapasan dan Pangeran Lembu Sabdata mengenal kami? Sebelum Mahisa Bungalan menjawab, Mahisa Pukat telah mendahului. Tidak ada jalan lain kecuali menangkapnya. Bukankah begitu kakang? Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam, sementara Mahisa Pukat berusaha menjelaskan, bukankah tujuan akhir kita menangkap Pangeran itu? Jika kita yakin bahwa yang mengambil benda berharga itu juga orang yang mengambil Pangeran Sabdata, maka kita akan dapat bertanya kepadanya. Pangeran Singanar padat tersenyum. Katanya, aku dapat mengerti. Jika kita berhasil menangkap Pangeran Lembu Sabdata, maka ia tentu akan dapat berbicara, siapakah yang telah membebaskannya. Orang yang membebaskannya itu pula lah yang dapat dipastikan, bahwa ia pula lah yang telah mengambil benda berharga itu dari gedung perpendaharaan. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Katanya, memang dapat dimengerti. Tetapi harus diingat. Tidak mudah untuk menangkapnya. Jika ia berada di padepokan orang yang berilmu tinggi dan berniat untuk memperalatnya sebagaimana Pangeran Kuda Permati, maka Pangeran Lembu Sabdata tentu sudah menjalani laku, sehingga ia akan menjadi seorang yang pilih tanding. Kami akan berusaha menangkapnya, berkata Mahisa Pukat, tetapi jika ternyata kamilah yang justru tertangkap atau bahkan terbunuh, itu merupakan salah satu akibat yang harus sudah diperhitungkan sebelumnya. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Tetapi aku masih berpesan, jika terjadi sesuatu di luar kemampuan kalian, maka kalian segera memberikan isyarat. Isyarat apa bertanya Mahisa Pukat, mungkin kami dapat memberikan isyarat dengan suitan. Tetapi apakah kakang pasti dapat mendengarnya? Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Katanya, memang tidak mudah untuk memberikan isyarat. Karena itu, maka setiap kalian pergi kalian harus memberitahukan tujuan kalian. Jika kami merasakan gejolak di dalam perasaan kami, maka kami akan segera dapat mencari kalian. Mungkin kalian tidak berjumpa hanya dengan Pangeran Lembu Sabdata saja jika ia memang berada di sini. Tetapi mungkin Pangeran Lembu Sabdata itu bersama-sama dengan Ki Ajar Bomantara atau bersama-sama M. Pulengkon. Nah, kalian dapat membayangkan, jika Pangeran Lembu Sabdata itu mengenali kalian dan bersama-sama dengan Ki Ajar dan M. Pulengkon berusaha menangkap kalian, maka yang terjadi tentu sebaliknya dari yang kita kehendaki. Kami menyadari, berkata Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, tetapi sudah tentu bahwa kami tidak akan menjerit-jerit seperti seorang anak perempuan dijalari seekor ulak ditengkutnya. Mahisa Bungalan pun tersenyum pula. Katanya, baiklah. Kalian tentu juga terikat oleh harga diri. Tetapi seandainya hal seperti itu terjadi, maka aku kira bukan salah kalian, jika kalian berusaha memancing mereka mendekati tempat kita ini, sehingga apabila aku dan Pangeran Singanar pada melihat, maka kami dapat ikut serta menangkap mereka. Kakang menganjurkan kami untuk melarikan diri dari Medan meskipun dengan istilah memancing mereka mendekati tempat ini, berkata Mahisa Pukat. Sulit berbicara dengan kalian, berkata Mahisa Bungalan, apapun kehendak kalian sebut, tetapi sebaiknya kita berbuat berdasarkan nalar. Jangan perasaan semata meta. Jika aku dan Pangeran Singanar pada dapat ikut melibatkan diri, maka setidak-tidaknya kami akan dapat menempatkan diri melawan orang-orang tua itu, meskipun masih juga merupakan pertanyaan, apakah kami akan dapat bertahan atau tidak. Tetapi bagaimanapun juga pengalamanku dan pengalaman Pangeran Singanar pada tentu lebih banyak dari pengalamanmu berdua meskipun kalian juga pernah mengembara. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak menjawab. Meskipun demikian mereka telah mengangguk-angguk kecil. Memang ada semacam pertentangan antara pengertiannya atas pendapat kakaknya dengan harga dirinya sebagai seorang laki-laki. Kita akan lihat apa yang akan terjadi, katanya di dalam hati. Bahkan kemudian ia berkata kepada diri sendiri. Persoalan ini memang dapat dibicarakan tiga hari tiga malam tanpa berkesudahan. Tetapi tahu-tahu Pangeran Lembu Sabdata tidak berada di padepokan ini. Demikianlah, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mendapatkan tugas untuk mengamati padepokan itu, tidak dari jarak yang terlalu dekat. Bahkan agar mereka berada di tempat-tempat yang ramai, mungkin di pasar atau tempat-tempat lain yang dapat memberikan kemungkinan melihat atau bertemu dengan penghuni padepokan itu, terutama jika Pangeran Lembu Sabdata berada di tempat itu. Untuk beberapa saat lamanya, maka keduanya berjalan, menyusuri jalan yang melalui padukuhan yang berada di seberang bulak padepokan Ki Ajar yang memang agak terpencil. Dari padukuhan itu mereka melihat, padepokan seakan-akan sebuah daerah pemukiman yang terpisah dari lingkungan di seputarnya, meskipun tidak menutup kemungkinan penghuninya saling berhubungan dengan orang-orang di padukuhan-padukuhan sekitarnya. Kita tidak melihat apa-apa dari padukuhan ini, berkata Mahisa Pukat. Mahisa Murti termangu-mangu. Namun mereka melihat sebuah anak sungai yang mengalir melalui gumuk kecil di sebelah padepokan itu. Kita menelusuri sungai itu. Tebingnya cukup tinggi, apalagi jika kita sampai di balik gumuk itu, berkata Mahisa Murti. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Katanya, ada baiknya kita agak mendekat. Setidak-tidaknya kita dapat melihat bagaimana para cantrik bersikap dan berpakaian. Jika kita bertemu dengan mereka, maka kita akan dapat mengenalinya. Dengan demikian maka kedua anak muda itu telah sepakat untuk pergi ke gumuk kecil lewat anak sungai yang tebingnya cukup tinggi melindungi tubuh mereka. Namun bagaimanapun juga mereka harus berhati-hati. Tidak mustahil mereka bertemu dengan satu-dua orang cantrik yang sedang berada di sungai. Bahkan mencari ikan. Untunglah bahwa saat kedua anak muda itu menelusuri sungai, tidak dijumpainya seorang pun juga, sehingga mereka kemudian telah mencapai gumuk kecil di atas tebing. Perlahan-lahan mereka memanjat tebing dan kemudian mereka telah berada di belakang semak-semak di gumuk. Kecil yang ternyata ditumbuhi petohonan perdu yang lebat. Ada satu-dua batang pohon yang agak besar dan rimbun, dijalari oleh sulur-sulur liar yang bergayutan. Kedua anak muda itu terkejut ketika mereka hampir saja menginjak seekor ular berwarna loreng. Setapak mereka surut. Namun dengan pengamatan yang tajam, mereka pun menyadari, bahwa gumuk itu tentu jarang sekali disentuh kaki manusia, karena tempat itu nampak terlalu liar dan terlalu banyak ular yang berkeliaran. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak mencemaskan dirinya terhadap bisa yang betapapun tajamnya. Mereka telah memiliki penangkal bisa yang dapat melindungi tubuh mereka dari bisa dan racun setajam apapun juga. Meskipun demikian keduanya masih juga berusaha agar mereka tidak digigitular ataupun sejenis serangga yang mempunyai bisa yang sangat tajam. Untuk beberapa saat mereka melintasi gerumbul-gerumbul liar yang mendebarkan. Betapapun juga keduanya berusaha menghindar, namun ternyata Mahisa Pukat telah digigit seekor ular berleher merah yang bisanya sangat tajam. Untuk melepaskan gigitan ular itu memang agak sulit. Jika ular itu ditariknya dengan paksa, maka tentu akan menimbulkan luka pada kulit Mahisa Pukat. Namun kedua anak muda itu telah membawa semacam serbuk yang dapat membunuh ular-ular yang menggigit mereka. Dengan menaburkan serbuk itu pada tempat ular itu menggigit, maka ular itu pun kemudian bagaikan menjadi mabuk. Lambat laun gigitannya pun terlepas dan ular itu mati lemas. Dalam pada itu, maka kedua anak muda itu pun telah menemukan sebongkah batu besar yang dapat mereka pergunakan untuk melindungi diri mereka. Sementara itu, mereka dapat melihat-lihat dengan agak jelas ke arah pada pokan ki ajar yang terpencil itu. Tetapi ternyata mereka tidak melihat sesuatu. Namun demikian keduanya tidak segera menjadi jemuh dan meninggalkan tempat itu. Meskipun setiap kali mereka melihat seekor ular yang menelusur dekat di bawah kaki mereka, namun mereka tetap bertahan untuk beberapa saat. Agar mereka tidak lagi diganggu oleh ular-ular itu, maka mereka telah menaburkan serbuk yang mereka bawa itu di seputar tempat mereka duduk. Ternyata usaha mereka itu tidak sia-sia. Beberapa saat kemudian mereka melihat dua orang keluar dari regol pada pokan. Keduanya tidak memakai ikat kepala, tetapi ikat kepalanya disangkutkan melingkar leher mereka. Bertelanjang dada dan mengenakan kain panjang yang tinggi sekali. Bahkan di atas lututnya. Ikat pinggang mereka terbuat dari kulit yang lebar dengan dua kantong di bagian depan, sebelah menyebelah. Mungkin keduanya secara kebetulan mengenakan pakaian dengan kera yang sama, desis Mahisa Murti. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Namun dalam pada itu, beberapa saat kemudian mereka melihat seorang yang memasuki regol dengan mengenakan pakaian yang sama pula. Kau lihat, desis Mahisa Pukat. Ya, mungkin ciri para cantrik di padepokan itu sahut Mahisa Murti, tetapi kita tidak tahu, apakah jika mereka pergi ke padukuhan lain atau ke tempat ramai seperti pasar dan lain-lain mereka berpakaian seperti itu juga. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Lalu katanya, Besok kita pergi ke pasar. Kita menunggu apakah kita menjumpai seseorang dalam pakaian seperti itu. Kita dapat saja mengamati untuk dua-tiga hari. Tetapi apakah hal itu akan mengarah kepada kemungkinan kita bertemu dengan pangeran lembu. Sabdata bertanya Mahisa Murti. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Dengan nada datar ia berkata, Ya, kadang-kadang kita melupakan bahwa yang dicari adalah pangeran lembu Sabdata. Tetapi siapa tahu bahwa di antara para cantrik itu memang terdapat pangeran lembu Sabdata. Jika ia berada di padepokan itu, agaknya ia tidak akan dipersamakan dengan para cantrik, jawab Mahisa Murti. Sekali lagi Mahisa Pukat mengangguk-angguk sambil bergumam, yang aku katakan, selalu terdapat kelemahan-kelemahannya. Mahisa Murti tersenyum. Katanya, Aku hanya memberikan pertimbangan. Ya, karena itu, sebaiknya kita berada di sini untuk dua-tiga hari. Mungkin pangeran lembu Sabdata akan keluar juga sekali-sekali dari regol padepokan. Jika dalam dua-tiga hari kita tidak melihatnya keluar atau masuk, maka orang itu tentu tidak ada di padepokan itu, berkata Mahisa Pukat. Mahisa Murti tidak membantah lagi. Sambil tersenyum ia berkata, Aku setuju. Tetapi besok kita akan membawa bekal makanan yang dapat kita makan di sini. Mahisa Pukat mengangguk kecil. Katanya, Hari ini kita tidak akan menunggui regol itu sehari penuh. Mahisa Murti tidak menjawab. Namun mereka melihat seorang lagi di regol. Hanya berdiri di regol. Tetapi orang itu pun mengenakan ikat kepalanya sebagaimana yang lain. Disangkutkan di lehernya, sementara rambutnya digelungnya di atas ubun-ubun. Dengan demikian mereka mengambil satu kesimpulan, bahwa orang-orang yang menghuni padepokan itu mengenakan pakaian sebagaimana dilihatnya. Tetapi seperti yang sudah mereka pertanyakan sebelumnya, apakah jika mereka pergi ke tempat yang agak jauh atau ke tempat orang lain berkumpul, misalnya dipagar, mereka juga mengenakan pakaian seperti itu. Dalam pada itu, ketika Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sudah yakin bahwa para cantrik dari padepokan itu mempunyai ciri tersendiri dalam mengenakan pakaian, maka mereka pun bersepakat untuk meninggalkan tempat itu. Mereka merasa sangat terganggu oleh jenis-jenis binatang digumuk itu. Di antaranya beracun sangat tajam. Meskipun keduanya tidak lagi akan dipengaruhi oleh racun dan bisa, namun rasa-rasanya binatang-binatang itu membuat mereka merasa terganggu juga. Karena itu maka sejenak kemudian mereka pun telah meninggalkan tempat itu dan kembali ke tempat mereka bersembunyi. Tetapi yang ada di tempat itu hanyalah Pangeran Singa Narpada, sementara Mahisa Bungalan pergi mencari makanan ke warung atau kedai yang terdekat. Kepada Pangeran Singa Narpada, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat melaporkan apa yang telah dilihatnya, namun mereka pun mempertanyakan pula, apakah pakaian itu juga dikenakan jika mereka berada di tempat banyak orang. Cobalah besok kalian melihat-lihat ke tempat-tempat orang banyak berkumpul. Jika kalian menemukan seorang saja dalam pakaian seperti itu, maka ternyata bahwa mereka mempergunakan pakaian seperti itu dimanapun juga, berkata Pangeran Singa Narpada. Demikianlah, ketika Mahisa Bungalan kembali sambil membawa makanan, ia pun sependapat sebagaimana dikatakan oleh Pangeran Singa Narpada. Besok Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sebaiknya pergi ke pasar sebelum mereka kembali ke gumuk yang penuh dengan binatang berbisa itu. Namun dalam pada itu, Pangeran Singa Narpada dan Mahisa Bungalan telah bersepakat untuk berusaha melihat sesuatu yang asing di padepokan itu. Jika benar di padepokan itu ada sebuah benda yang keramat dan memancarkan teja, maka keduanya akan berusaha dengan memusatkan nalar budi, agar dengan macu batin mereka dapat melihat cahaya itu. Jika panembahan kerdil itu melihatnya, kita pun akan dapat melihatnya. Aku yakin, bahwa yang dikatakan oleh panembahan kerdil itu tidak sekedar dicari-cari. Bukankah dalam percakapan mereka dengan M. Pulengkon sudah membayangkan apa yang akan mereka lakukan? Menurut dugaanku, mereka tidak akan berani merencanakannya tanpa Pangeran Lembu Sabdata dan tanpa benda keramat itu, berkata Pangeran Singa Narpada. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk sehingga mereka pun kemudian telah mengambil keputusan bahwa malam nanti, mereka akan mendekati padepokan itu dan berusaha untuk melihat ke dalam lapisan dinding-dinding yang telah membatasi ruangan-ruangan. Demikianlah, ketika matahari kemudian turun dan bersembunyi di balik perbukitan, maka keempat orang itu pun telah bersiap. Mereka mulai meninggalkan tempat mereka dan berjalan dengan hati-hati ke padepokan yang memang agak terpencil itu. Beberapa tonggak dari padepokan itu mereka berhenti. Setelah mendapatkan tempat yang baik, maka mereka pun telah mengatur tugas yang akan mereka lakukan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat harus mengamati keadaan, sementara Pangeran Singa Narpada dan Mahisa Bungalan akan mencoba untuk mempergunakan pengelihatan batin mereka, mengamati isi dari padepokan itu. Untuk beberapa saat Pangeran Singa Narpada dan Mahisa Bungalan duduk tepukur sambil memandangi padepokan yang sudah diselubungi oleh gelapnya malam. Mereka tengah mempersiapkan diri dalam usaha mereka mengamati dengan kekuatan dan ketajaman pengelihatan batin mereka. Setapak demi setapak mereka menarik diri ke dalam batasan kekuatan jiwani, sehingga dengan demikian, maka perlahan-lahan mereka seolah-olah telah terpisah dari lingkungan mereka secara kewadagan. Kedua orang itu tidak terbiasa memergunakan tenaga cadangan yang ada di dalam diri mereka untuk mengungkit ketajaman pengamatan jiwani atas sasaran yang berada di balik diri kewadagan. Tetapi kedua percaya sepenuhnya bahwa mereka akan mampu melakukannya. Mereka pernah mencapai tataran tertinggi dari laku mereka tempuh untuk menyerap kekuatan puncak dari ilmu masing-masing, sehingga dengan demikian mereka seakan-akan telah mampu membuka pintu jiwani sebagaimana pernah mereka lakukan. Namun untuk kepentingan yang berbeda. Tetapi ternyata bahwa keduanya benar-benar orang yang mampu menguasai diri mereka lahir dan batin. Ketika saat-saat puncak pengamatan mereka sampai pada batas pengelihatan batin, maka rasa-rasanya mereka tidak lagi berhubungan dengan wadak mereka yang masih duduk tepukur di bawah pengawasan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Dua orang anak muda yang juga pernah mengalami satu laku untuk menyerap puncak ilmu mereka. Tetapi keduanya tidak berani melakukannya, karena mereka harus menjaga kedua wadak yang sedang mesu diri memasuki batas kekuatan pengelihatan jiwani. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang mengawasi tubuh-tubuh yang duduk diam itu menjadi berdebar-debar. Mereka melihat tubuh-tubuh itu bagaikan gemetar. Dalam wujud kewadagan mereka melihat kedua sosok tubuh itu bagaikan terhimpit oleh kekuatan yang tidak kasat mata. Namun kemudian keduanya mampu mengatasi sesak nafas mereka, sehingga pernafasan mereka seakan-akan sama sekali tidak terganggu. Dalam pada itu, ternyata kedua orang yang memiliki kemampuan ilmu yang tinggi itu, akhirnya berhasil mempergunakan pengelihatan batin mereka untuk menangkap satu getaran yang memancar dari sebuah benda yang dianggap memiliki kekuatan yang mampu dihuni oleh Wahyu Keraton. Dalam merabaan pengelihatan batin mereka, maka mereka melihat cahaya yang berwarna kebiru-biruan seakan-akan memancar naik sampai ke langit. Tidak terlalu besar dan terang. Hanya sebesar jari. Kedua orang itu untuk beberapa saat berada dalam keadaannya. Namun kemudian, mereka pun mulai melepaskan diri dari pengamatan batin mereka dan kembali memasuki dunia kewadagan, meskipun tidak tepat bersamaan waktunya. Demikian mereka kembali dalam kesadaran kewadagan, maka mereka pun merasakan betapa tubuh mereka menjadi sangat letih. Keringat mereka mengalir di seluruh tubuh membasai pakaian mereka. Pangeran Singanar pada menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada berat ia berkata, tentu panembahan bajang tidak memerlukan laku seperti ini. Ya, jawab Mahisa Bungalan, kita belum terbiasa melakukannya. Karena itu, maka kita mengalami sedikit kesulitan. Kita harus mengarahkan segenap kemampuan yang ada di dalam diri kita. Namun akhirnya kita berhasil. Justru dengan pengalaman ini kita akan dapat berbuat lebih banyak lagi dengan penglihatan batin kita. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang bergeser mendekat, ingin mengetahui apa yang telah mereka lihat, sehingga karena itu, maka Mahisa Murti pun bertanya, apa yang nampak olahmu kakang? Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Kemudian jawabnya, aku melihat sesuatu yang dapat menjadi petunjuk. Mudah-mudahan Pangeran Singanar pada juga melihatnya. Cahaya yang memancar naik ke udara, tegak sebesar jari berwarna kebiru-biruan. Tidak terlalu terang, tetapi cukup meyakinkan, bahwa cahaya itu memiliki getar kewibawaan sehingga memang sewajarnya jika panembahan bajang menyebutnya sebagai teja dari benda yang keramat. Apakah benda itu yang kita cari? bertanya Mahisa Pukat. Aku belum dapat mengatakannya, jawab Mahisa Bungalan. Tetapi mungkin Pangeran Singanar pada dapat menyebutkannya. Tetapi Pangeran Singanar pada pun menggeleng sambil menyahut, aku tidak dapat mengatakan sesuatu kecuali sebagaimana kau katakan. Yang aku lihat tidak lebih dari yang kau lihat. Tetapi kita dapat mengurai hasil penglihatan kita dengan perhitungan-perhitungan. Bagaimana menurut perhitungan Pangeran tentang hasil penglihatan kita bertanya Mahisa Bungalan. Apakah ada benda keramat yang lain yang hilang dari gedung perbendaharaan? Jika demikian, kita dapat mempertanyakan, benda yang manakah yang kita lihat itu? Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Katanya, aku mengerti. Menurut jalan pikiran itu, maka tidak ada lain yang kita lihat. Cahaya terjanya itu adalah benda yang kita cari. Pangeran Singanar pada mengangguk-angguk. Katanya, kemungkinan yang paling besar. Jika demikian, maka kemungkinan yang paling besar pula adalah bahwa Pangeran Lembu Sabdata ada di sini pula. Setidak-tidaknya tempatnya diketahui oleh Ki Ajar dan Penembahan Bajang, berkata Pangeran Singanar pada. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Kemudian katanya kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, Nah, adalah kewajiban kalian untuk melihat-lihat pada pokan ini sebagaimana sudah kalian mulai. Kalian harus berusaha untuk melihat bahwa Pangeran Lembu Sabdata ada di sini. Jika menurut keyakinan kita memang demikian maka kenapa kita tidak memasuki saja pada pokan itu bertanya Mahisa Pukat. Kita tidak tahu pasti, apakah Pangeran Lembu Sabdata memang berada di pada pokan ini atau tidak. Baru setelah kita yakin kita akan bertindak, jawab Mahisa Bungalan. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Ia mengerti maksud Mahisa Bungalan. Jika Pangeran Lembu Sabdata tidak berada di pada pokan itu, maka mungkin sekali ia justru melarikan diri ke tempat yang lebih sulit lagi untuk dicapai. Dengan demikian ia akan tetap menjadi api di dalam sekam yang setiap saat akan dapat membakar seluruh lumbung. Karena itu, maka jalan yang akan mereka tempuh adalah memastikan apakah Pangeran Lembu Sabdata ada di pada pokan itu. Kita akan mengawasi pada pokan itu untuk waktu yang mungkin cukup lama, berkata Mahisa Murti. Mungkin. Tetapi bukanlah kita tidak tergesa-gesa bertanya Mahisa Bungalan. Kedua adiknya mengangguk-angguk. Mereka sadar bahwa tugas itu adalah tugas mereka. Dengan demikian, maka keempat orang itu pun segera meninggalkan pada pokan yang sepi itu. Mereka merasa semakin dekat dengan sasaran perjalanan mereka. Bahkan mereka sudah setengah memastikan bahwa yang mereka cari memang berada di pada pokan itu. Namun tanpa keyakinan, maka mereka masih mungkin akan gagal. Malam itu, sebagaimana malam-malam sebelumnya, keempat orang itu sempat beristirahat, meskipun tidak terlalu lama. Bergantian mereka mengambil keadaan, karena bagaimanapun juga mereka harus berhati-hati. Ketika cahaya pagi mulai membayang, maka mereka pun telah terbangun dan bersiap-siap, terutama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Mereka telah mandi di sungai kecil yang mengalir dekat tempat mereka tinggal untuk beberapa saat. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat akan pergi ke tempat-tempat yang banyak dikunjungi orang. Pasar-pasar atau warung-warung dan kedai-kedai. Mungkin mereka akan bertemu dengan pangeran lembu sabdata yang membeli sesuatu bagi pada pokan itu atau bagi dirinya sendiri, atau mungkin keperluan-keperluan lain. Aku kira pangeran lembu sabdata tidak akan berada di pasar membeli keperluan sehari-hari. Tentu para cantrik yang akan melakukannya, berkata Mahisa Murti. Ya, tetapi mungkin pangeran lembu sabdata akan membeli alat-alat pertanian di pande-pande besi atau mungkin berbuat apa saja di pasar. Aku kira ia tidak akan selalu mengurung diri di pada pokan. Apalagi pangeran lembu sabdata tentu tidak akan mengira bahwa kita akan berada di sini, berkata Mahisa Pukat. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Ia sependapat dengan Mahisa Pukat. Namun untuk dapat melihat langsung kehadiran pangeran lembu sabdata di pada pokan itu tentu memerlukan waktu. Namun mereka harus berbuat. Kapanpun tugas itu dapat mereka selesaikan, namun mereka memang harus segera memulainya. Setelah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat selesai berkemas dan berbenah diri lahir dan batin, maka mereka pun segera meninggalkan tempat tinggal mereka di celah-celah perbukitan itu, menuju ke Padukuhan. Sebagaimana yang mereka rencanakan, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berusaha untuk dapat bertemu dengan pangeran lembu sabdata di tempat-tempat orang banyak berkumpul. Yang menjadi sasaran pengamatan mereka adalah pande-pande besi yang berada di sudut-sudut pasar. Mungkin pangeran lembu sabdata dengan seorang dua orang cantrik memerlukan alat-alat pertanian atau alat-alat besi yang lain bagi pada pokan mereka. Namun di hari itu, keduanya sama sekali tidak melihat seseorang yang dapat mereka hubungkan dengan pangeran lembu sabdata. Namun demikian, mereka telah bertemu dengan seorang cantrik dari pada pokan ki ajar karena ciri-ciri pakaian yang mereka kenali sebagaimana mereka lihat di depan regol pada pokan. Ternyata mereka mengenakan pakaian seperti itu dimanapun mereka berada, berkata Mahisa Pukat ketika mereka berpapasan dengan cantrik itu. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Meskipun mereka belum bertemu dengan pangeran lembu sabdata, namun mereka mengetahui dengan pasti bahwa orang-orang pada pokan yang meskipun agak terpencil, namun mempunyai hubungan dengan orang-orang di padukuhan-padukuhan di sekitarnya. Karena itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi semakin bersungguh-sungguh untuk menemukan pangeran lembu sabdata apabila ia berada di padepokan itu. Namun akhirnya kedua orang itu telah berusaha mengamati lingkungan yang lebih luas. Bukan saja di tempat-tempat yang ramai dikunjungi orang. Tetapi pada saat-saat tertentu mereka telah mengamati pintu gerbang padepokan itu. Demikianlah tugas itu mereka lakukan dari hari ke hari. Tanpa mengenal lelah dan kejemuan. Bahkan mereka telah didorong oleh satu harapan untuk dapat menyelesaikan tugas mereka dengan baik. Kita harus menunjukkan bahwa kepergian kita bersama dengan pangeran singa Narpada dan kakak Mahisa Bungalan, bukan sekedar karena kita ingin mengikutinya saja. Tetapi kita ternyata mampu berbuat sesuatu, sehingga kepergian kita bukanlah sia-sia berkata Mahisa Murti. Mahisa Bukat mengangguk-angguk. Ia pun ingin menunjukkan bahwa mereka mampu melakukan sesuatu sebagaimana dilakukan oleh orang-orang dewasa. Tidak sebagai anak-anak yang sekedar ingin ikut tanpa memberikan arti apapun juga. Demikianlah keduanya telah berbuat dengan penuh kemauan untuk menemukan pangeran lembu Sabdata. Dengan kekerasan tekat itulah, maka keduanya ternyata tidak mengenal kejemuan. Dari gumuk kecil mereka melihat panembahan bajang keluar dari regol pada pokan bersama Ki Ajar. Tetapi tidak lama. Keduanya pun segera kembali memasuki pada pokan mereka. Namun pada kesempatan yang lain, keduanya telah melihat dua orang yang berdiri di regol itu. Seorang cantrik keluar mendahuluinya dan pergi menuju ke kebon di sebelah pada pokan itu. Jantung Mahisa Murti dan Mahisa Bukat menjadi berdebar-debar. Dua orang yang didahului oleh cantrik itu ternyata diikuti oleh dua orang cantrik yang lain. Mahisa Murti dan Mahisa Bukat mengamati mereka dengan jantung yang berdebar-debar. Dua orang cantrik yang di belakang membawa masing-masing sebuah bakul. Agaknya mereka akan mengambil beberapa batang ketelah pohon dari petegalan di sebelah pada pokan itu. Sebenarnya lah, mereka telah mencabut beberapa batang ketelah pohon yang berakar lebat, yang kemudian mereka masukkan ke dalam bakul yang dibawa oleh dua orang cantrik. Satu usaha untuk mengatasi kejemuan, berkata Mahisa Murti. Siapa? Kita bertanya Mahisa Bukat. Bukan. Kedua orang itu tentu bukan cantrik-cantrik. Mereka berusaha mengisi kejemuan tinggal di pada pokan tanpa berbuat sesuatu selain berada di sanggar. Agaknya mereka adalah murid-murid terpilih dari ki ajar. Mahisa Bukat mengangguk-angguk. Diperhatikannya kedua orang yang sedang sibuk bekerja dengan para cantrik, mencabuti batang ketelah pohon di petegalan, di luar dinding halaman pada pokan. Ternyata ketelah pohon itu menghasilkan akar yang lebat dan besar, sehingga beberapa batang saja, kedua bakul itu telah penuh. Untuk beberapa saat kedua orang itu dengan ketiga orang cantrik yang bersamanya, sempat mengamati pohon-pohon ketelah di petegalan itu. Bahkan mereka sempat melintasi beberapa bujur pematang mencapai petegalan yang ditanami batang-batang ketimun. Mereka sempat memetik beberapa buah ketimun yang masih muda dan alangkah segarnya ketika mereka mengunyah ketimun-ketimun itu, sambil berjalan kembali kepada pokan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menelan ludahnya. Bahkan Mahisa Pukat pun bergumam, aku akan memetik ketimun itu juga nanti. Mahisa Murti tersenyum. Katanya, nanti malam kita mencuri ketimun. Ah, kenapa nanti malam? Mumpung matahari terik. Alangkah segarnya, jawab Mahisa Pukat. Tetapi kau akan segera diburu oleh para cantrik karena kau mencuri ketimun, berkata Mahisa Murti kemudian. Aku kira mereka tidak akan memburu seseorang yang mencuri ketimun. Mereka tentu akan berbaik hati dengan memberikan berapa saja ketimun yang dibutuhkan oleh seseorang yang kehasan, jawab Mahisa Pukat. Mahisa Murti tertawa. Namun tiba-tiba saja ia mengerutkan keningnya. Orang-orang dari padepokan itu telah berjalan mendekati regol halaman padepokannya. Dengan demikian maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat dapat melihat lebih jelas lagi ke arah orang-orang itu. Sambil mengusap dahinya Mahisa Murti pun berkata, rasa-rasanya aku pernah melihat salah seorang dari kedua orang itu. Yang mana bertanya Mahisa Pukat. Yang berjambang, berkumis, dan berjenggot. Wajahnya nampak menyeramkan. Tetapi tingkah lakunya tidak menunjukkan watak sebagaimana yang nampak pada wajahnya itu, berkata Mahisa Murti. Kedua orang anak muda itu pun kemudian mengerahkan segenap kemampuannya pada ketajaman penglihatannya. Meskipun mereka tidak memiliki ilmu saptapan dulu. Tetapi mereka mampu serba sedikit mempertajam penglihatan mereka. Dalam pada itu, tiba-tiba saja Mahisa Murti berdesis, Pukat. Cobalah kau membayangkan, bagaimanakah rupanya orang itu jika jambang, kumis, dan janggutnya dihilangkan. Mahisa Pukat mengerutkan keningnya. Sejenak ia memusatkan perhatiannya kepada wajah itu dan dengan ketajaman angan-angannya ia melihat wajah itu seakan-akan tidak berjambang, berkumis, dan berjenggot. Dengan kemampuan tanggapannya atas wujud yang direkannya, maka tiba-tiba saja ia berdesis, Pangeran Lembu Sabdata. Kau masih mengenalinya meskipun kita belum mengenalinya dengan akrab bertanya Mahisa Murti. Tidak salah lagi. Aku masih yakin akan kekuatan ingatanku atas sasaran penglihatanku, apalagi yang sangat menarik perhatian seperti Pangeran Lembu Sabdata. Meskipun ia menyamar wajahnya dan mengenakan pakaian pada pokan, namun aku yakin bahwa orang itu adalah Pangeran Lembu Sabdata, jawab Mahisa Pukat. Kau yakin, atau sekedar karena kau dipengaruhi oleh penglihatan Pangeran Singanarpada dan kakang Mahisa Bungalan atas Teja yang katanya memancar dari pada pokan itu. Sehingga menurut perhitunganmu, jika benda keramat yang hilang itu berada di pada pokan itu, maka Pangeran Lembu Sabdata pun tentu berada di pada pokan itu pula, berkata Mahisa Murti. Tidak. Aku yakin, jawab Mahisa Pukat. Lalu ia pun bertanya, tetapi bagaimana pendapatmu sendiri? Mahisa Murti mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, aku sependapat aku ingin menyesuaikan pendapatku dengan pendapatmu. Nah, jika demikian, maka semuanya sudah pasti. Di pada pokan itu terdapat kiajar bomantara, panembahan bajang, benda yang dikeramatkan dan memancarkan Teja itu dan Pangeran Lembu Sabdata, berkata Mahisa Pukat. Ya, desis Mahisa Murti, sesudah sekian lama kita disiksa di lingkungan padukuhan di sekitar pada pokan dan di gumuk kecil ini, akhirnya kita melihat Pangeran Lembu Sabdata. Agaknya orang itu pernah kita lihat satu dua kali sebelumnya di jalan-jalan yang ramai, tetapi kita tidak menghiraukannya. Tidak. Aku merasa belum pernah melihatnya, jawab Mahisa Pukat. Bahkan seandainya kita pernah berpapasan, maka tentu orang itu akan mengenali kita pula. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Katanya, meskipun demikian kita harus mengatakan kepada Pangeran Singanarpada dan Kakang Mahisa Bungalan, bahwa yang kita lihat adalah orang berjambang, berkumis dan berjenggot. Apakah kau ingin mereka menunggu juga sampai pada suatu saat mereka keluar dari regol? Sampai pada suatu saat mereka melihat sendiri bertanya Mahisa Pukat. Mahisa Murti termangu-mangu. Sementara itu Mahisa Pukat berkata selanjutnya, jika demikian, sampai kapan kita harus menunggu? Belum tentu sepekan lagi orang itu keluar daripada pokan. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Lalu katanya, kita memerlukan pertimbangan Pangeran Singanarpada dan Kakang Mahisa Bungalan. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Katanya, marilah, kita menemui mereka. Kedua orang itu pun kemudian, meninggalkan tempatnya dan kembali ke tempat mereka tinggal untuk sementara di sela-sela bebatuan di bukit. Ketika apa yang telah dilihat oleh kedua orang anak muda itu disampaikan kepada Pangeran Singanarpada dan Mahisa Bungalan, maka keduanya benar-benar terkejut. Meskipun mereka memang berharap sejak semula untuk menemukan Pangeran Lembu Sabdata di tempat itu, namun ketika kedua anak muda itu benar-benar melaporkan maka rasa-rasanya jantung mereka berdetak semakin cepat. Dengan nada dalam Pangeran Singanarpada bertanya, apakah kalian yakin bahwa orang itu adalah Lembu Sabdata? Kami yakin, jawab Mahisa Murti. Pangeran Singanarpada mengangguk-angguk. Namun demikian kepada Mahisa Bungalan ia bertanya, bagaimana pendapatmu? Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, bagaimana jika kita berusaha untuk membuktikannya? Pangeran Singanarpada termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun mengangguk-angguk. Tetapi dalam pada itu, Mahisa Pukatlah yang menyahut. Jika demikian, sampai berapa hari lagi kita harus menunggu. Apakah dalam waktu sepekan-dua pekan Pangeran Lembu Sabdata itu akan keluar dari Padepokan? Ah, ia tentu sering keluar dari Padepokan, jawab Mahisa Bungalan. Tetapi baru kali ini kami menjumpainya setelah beberapa lama kami mengadakan pengamatan, jawab Mahisa Pukat. Tetapi kau tidak selalu berada di gumuk itu. Kau justru berpindah-pindah, jawab Mahisa Bungalan. Jika kita tekun berada di gumuk itu, maka dalam satu-dua hari, kita melihatnya keluar dari Padepokan untuk satu keperluan. Mahisa Pukat mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun bertanya, Kakang akan pergi juga ke gumuk itu? Ya, kita semuanya akan pergi ke gumuk itu sampai saatnya kita benar-benar yakin bahwa yang kalian lihat itu adalah Pangeran Lembu Sabdata, jawab Mahisa Bungalan. Mahisa Pukat termangu-mangu sejenak. Namun Mahisa Murtilah yang kemudian berkata, tetapi di gumuk itu banyak sekali terdapat binatang berbisa. Kami telah mendapatkan kesempatan untuk memiliki benda-benda penangkal racun dan bisa. Pangeran Singanar padat tersenyum. Katanya, kami memang tidak memilikinya. Tetapi kami mempunyai obatnya untuk menolak bisa dan racun. Jika kami menolannya sebelumnya, maka untuk jangka waktu tertentu, kami pun akan terbebas dari gigitan racun dan bisa. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Namun keduanya tidak dapat mengelak. Baik Pangeran Singanar pada maupun Mahisa Bungalan agaknya condong untuk lebih dahulu membuktikan bahwa orang berjambang, berkumis dan berjanggut itu benar-benar Pangeran Lembu Sabdata. Kita tidak boleh salah langkah, berkata Pangeran Singanar pada, lebih baik agak lambat daripada gagal sama sekali. Seperti yang sudah beberapa kali aku katakan. Jika kita kali ini gagal, dan kemudian didengar oleh Pangeran Lembu Sabdata, maka ia akan bersembunyi di tempat yang lebih sulit untuk dicari. Jika Pangeran Lembu Sabdata tidak berada di tempat ini bertanya Mahisa Pukat. Kita memang masih harus mencari, jawab Pangeran Singanar pada, tetapi ia tidak akan berpindah-pindah tempat sehingga menurut pertimbanganku, agaknya lebih baik daripada jika ia menyadari bahwa ia sedang dicari. Seandainya ia sudah merasa aman untuk berada di satu tempat, maka ia akan berusaha untuk berada di tempat yang lebih tersembunyi. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat hanya dapat mengangguk-angguk saja. Sehingga sebenarnya lah seperti yang direncanakan, maka di hari berikutnya Mahisa Bungalan dan Pangeran Singanar pada telah ikut pula berada di gumuk kecil yang tidak pernah didatangi orang, namun banyak sekali dihuni oleh binatang-binatang berbisa termasuk beberapa jenis ular. Sebagai mana diduga oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, maka tidak setiap saat mereka akan dapat melihat orang yang berjambang, berkumis dan berjanggut itu. Sehari mereka berada di gumuk itu. Namun orang yang mereka tunggu benar-benar tidak keluar dari regol. Demikian pula pada hari kedua. Namun pada hari ketiga, dalam kejemuan yang mulai mencengkam Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, mereka telah melihat orang yang berjambang, berkumis dan berjanggut itu. Pangeran Singanar pada yang memperhatikan orang itu dengan metu, tanpa berkedip akhirnya berkata, Ya, orang itu adalah Adimas Lembu Sabdata. Jambang, kunis dan janggut itu membuatnya nampak jauh lebih tua dari umurnya yang sebenarnya. Untuk beberapa saat lamanya keempat orang itu justru terdiam. Mereka mengamati tingkah laku Pangeran Lembu Sabdata. Sebagai mana yang pernah dilihat oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, maka Pangeran Lembu Sabdata telah pergi ke Pategalan. Namun ia tidak terlalu lama berada di Pategalan itu. Beberapa saat kemudian, Pangeran Lembu Sabdata telah masuk ke dalam padepokannya. Ia lebih banyak berada di dalam padepokan, berkata Pangeran Singanar pada yang tidak mengetahuinya, bahwa dengan penyamarannya Pangeran Lembu Sabdata telah pernah memasuki kota Raja Kediri. Namun dengan demikian, maka keempat orang itu akan dapat mengambil sikap yang lebih mantap. Beberapa saat mereka berempat masih tetap berada di gumuk kecil itu. Mereka menunggu apabila masih ada perkembangan yang akan terjadi. Namun ternyata padepokan itu nampaknya menjadi sepi-sepi saja. Marilah, kita kembali, desis Pangeran Singanar pada. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Mereka pun kemudian berempat meninggalkan gumuk itu, menelusuri sungai dan hilang di kolokan. Keempat orang itu semakin menjadi semakin jauh daripada Pekan Ki Ajar. Ketika mereka telah berada di tempat mereka tinggal untuk sementara, maka mereka mulai berbicara tentang padepokan itu. Yang kita cari agaknya berada di padepokan itu, berkata Pangeran Singanar pada. Ya, sementara itu Ki Ajar dan Panembahan Bajang serta Pangeran Singanar pada sendiri belum mengambil langkah-langkah yang menunjukkan bahwa mereka akan mengulangi perlawanan Pangeran Kuda Permati, berkata Mahisa Bungalan. Mereka tentu lebih berhati-hati. Bukankah yang dilakukan Ki Ajar selama ini cukup meyakinkan bertanya Pangeran Singanar pada. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Ia pun mendengar bahwa Ki Ajar bertindak dengan penuh perhitungan dan pertimbangan. Ia mengambil Pangeran Lembu Sabdata pada saat-saat Kediri telah menjadi lengah. Hilangnya Pangeran Lembu Sabdata membuat Kediri kembali bergejolak. Sementara itu Ki Ajar tidak berbuat apa-apa untuk waktu yang lama. Baru kemudian, setelah Kediri kembali terlena, terjadi pula kegemparan karena sebuah benda yang dikeramatkan telah hilang. Dengan nada rendah Mahisa Bungalan pun kemudian bergumam. Ki Ajar melangkah dengan perhitungan yang sangat cermat. Meskipun terasa lambat, justru pada ketelatenan Ki Ajar untuk merayap dengan lambat itulah letak kekuatan rencana Ki Ajar. Pada saat-saat lawannya menjadi lengah, maka ia mulai melangkah, sahut Pangeran Singanar pada, agaknya ia pun akan berbuat seperti itu pula nanti. Pada saat Kediri masih dipanaskan oleh hilangnya pusaka itu, Ki Ajar sama sekali tidak bergerak. Baru kemudian, setelah hal itu dilupakan oleh Kediri, dan apabila orang-orang Kediri merasa bahwa kehilangan itu tidak berpengaruh, barulah Ki Ajar melangkah. Ia memergunakan Pangeran Lembu Sabdata sebagaimana Pangeran Kuda Permati. Tetapi tentu dengan lebih cermat. Jika Wahyu Kraton benar berada di benda yang berada di padepokan itu, sementara darah keturunan Kraton ada pula di sini, maka tahta Kediri benar-benar akan beralih. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, kedua-duanya harus kita ambil. Ya, tetapi kita harus menyadari, bahwa di balik dinding padepokan terdapat Ki Ajar, panembahan bajang dan setidak-tidaknya Pangeran Lembu Sabdata yang tentu sudah ditempa menjadi seorang yang pilih tanding. Mungkin ada satu-dua murid Ki Ajar yang sudah mencapai tataran tertinggi sehingga memiliki kemampuan yang harus diperhitungkan, berkata Pangeran Singanarpada. Jadi bagaimana menurut pertimbangan Pangeran? Apakah kita harus kembali dan mencari dukungan kekuatan untuk memasuki padepokan itu bertanya Mahisa Bungalan. Pangeran Singanarpada termangu-mangu. Namun kemudian katanya, jika kita tempuh Kraton yang demikian maka kita mungkin akan terlambat. Ya, tiba-tiba saja Mahisa Pukat menyahut, kita harus bertindak cepat. Memang mungkin kita akan menemui kesulitan. Tetapi kita harus berusaha untuk mengatasinya. Kita tidak mempunyai banyak waktu, berkata Mahisa Murti. Apakah kita yakin bahwa Pangeran Lembu Sabdata tidak akan berpindah tempat, atau bahkan pusaka itu akan dipindahkannya ke tempat yang lain? Pangeran Singanarpada mengangguk-angguk. Katanya, agaknya memang demikian. Namun kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita mampu untuk menembus memasuki padepokan itu dan menangkap. Pangeran Lembu Sabdata, sekaligus menemukan kembali pusaka yang tersembunyi di padepokan itu? Mahisa Bungalan termangu-mangu. Namun katanya, tidak ada alat yang dapat untuk menjajagi. Kita harus melakukannya sekali dan berhasil atau gagal sama sekali. Mungkin buruan kita terlepas. Tetapi mungkin nyawa kitalah yang terlepas. Pangeran Singanarpada mengangguk-angguk. Katanya, malam ini kita masih sempat merenungkan apakah yang sebaiknya kita lakukan. Besok kita akan mengambil keputusan. Kita tidur dengan nyenyak, desisma hisap pukat, mungkin mimpi kita dapat memberi petunjuk. Ah kau, desisma hisap bungalan, namun dengan ketenangan berpikir kita akan mendapatkan jalan yang paling baik. Mahisa Pukat tidak menjawab. Tetapi baginya semakin cepat semakin baik. Apapun yang terjadi atas mereka. Namun kesempatan itu tidak boleh mereka lewatkan. Mahisa Pukat menyadari bahwa di Padepokan itu ada Ki Ajar dan Panembahan Bajang. Tetapi Pangeran Singanarpada yang memiliki ilmu dan pengalaman yang luas, serta kakaknya Mahisa Bungalan yang selain pengalaman juga telah mencapai tataran puncak ilmu pamannya Mahisa Agni yang ngegirisi akan merupakan tandingan dari Ki Ajar dan Panembahan Bajang. Namun demikian, segala sesuatunya terserah kepada Mahisa Bungalan dan Pangeran Singanarpada, tetapi menilik gelagatnya, maka keduanya pun akan mengambil sikap sebagaimana diinginkan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Demikianlah, maka malam yang kemudian turun, merupakan malam yang terasa sangat panjang oleh angan-angan. Tetapi ternyata keempat orang itu tidak melihat care yang lain yang sebaiknya ditempuh daripada memasuki pada pokan itu apapun yang terjadi. Jika mereka segera melakukannya, mungkin terjadi perubahan yang dapat menggagalkan semua usaha yang sudah dirintis sekian lamanya. Meskipun demikian menyadari, bahwa kemungkinan gagal pada usaha yang akan mereka lakukan itu pun tetap ada. Jika isi pada pokan itu ternyata memiliki kekuatan yang lebih besar dari kekuatan mereka berempat, maka usaha mereka bukan saja akan gagal, tetapi mereka tidak akan sempat lagi keluar daripada pokan itu. Tetapi jika memang harus terjadi demikian, maka mereka tidak akan dapat ingkar. Itu adalah akibat dari satu perjuangan bagi tegaknya ke diri dalam hubungan sebagaimana sedang berlaku dengan singa sari. Karena itu, ketika malam hari perlahan-lahan tersingkap oleh cahaya fajar, keempat orang itu telah menemukan ketetapan di dalam hati masing-masing. Setelah membenahi diri, maka keempat orang itu telah mengadakan pembicaraan yang mendalam tentang rencana mereka menghadapi kiajar, panembahan bajang, dan orang-orang yang berada di pada pokan itu. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam pada pokan itu, berkata pangeran singa narpada, tetapi kita pun tidak boleh tenggelam ke dalam ketidaktahuan itu. Kami mengerti, jawab Mahisa Bungalan, itu akan meloncat ke dalam kegelapan. Mudah-mudahan kita tidak masuk ke dalam mulut harimau yang kelaparan. Tetapi bukan tidak berperhitungan, tiba-tiba saja Mahisa pukat memotong. Tetapi bukan maksudku untuk menyombongkan diri. Jika kita memasuki pada pokan itu, kita yakin bahwa kita sudah mebekali diri. Jika dengan demikian kita harus dihancurkan oleh isi pada pokan itu, maka kita memang bernasib buruk. Mahisa Bungalan tersenyum. Katanya, baiklah. Kita bersama-sama telah bertekad untuk memasuki pada pokan itu. Dan kita sudah bersiap sejauh dapat kita lakukan. Beruntunglah kami karena kalian berdua mengikut kami. Mahisa Murti dan Mahisa Bungalan tidak menjawab. Namun dengan demikian mereka merasa bahwa mereka benar-benar mendapat kepercayaan sebagai orang-orang yang telah dewasa. Mereka akan menghadapi tugas yang sangat berat. Tetapi kita tidak akan memasuki pada pokan itu hari ini, berkata Pangeran Singanar pada. Kenapa Mahisa Bungalan menjadi haran? Hari ini kita mempersiapkan diri lahir dan batin. Besok sebelum fajar kita akan memasuki pada pokan itu dan bertindak sesuai dengan rencana. Aku akan mencoba menghadapi Kiajar Bawantara. Mahisa Bungalan akan berusaha untuk mengimbangi kemampuan panembahan bajang. Salah seorang di antara kalian berdua harus menghadapi Pangeran Lembu Sabdata, sementara itu yang lain akan mengamati keadaan. Mungkin ada di antara para cantrik yang memiliki kemampuan yang tinggi, sehingga cantrik itu harus mendapat perhatian secara khusus. Demikian hari itu keempat orang itu telah mempersiapkan diri lahir dan batin. Mereka berusaha untuk berada dalam puncak kemampuannya, sehingga pada saatnya mereka tidak akan merasa kecewa. Namun hari itu terasa sangat panjang. Mereka merasa seakan-akan matahari memang beredar dengan sangat malesnya. Tetapi akhirnya malam pun turun. Tempat keempat orang itu tinggal untuk sementara, lelah diselubungi oleh kegelapan, sehingga dengan demikian maka keempat orang itu pun menempatkan dirinya di pembaringan yang telah mereka siapkan. Namun sebagaimana biasa, salah seorang di antara mereka harus tetap jaga untuk mengamati keadaan berganti-ganti. Saat yang mereka tunggu-tunggu itu pun akhirnya tiba juga. Sebelum fajar keempat orang itu telah bangun. Mereka tidak boleh lengah sehingga pada saatnya, ternyata senjata mereka tidak dapat membantu. Ternyata keempat orang itu tidak membawa senjata yang lebih panjang daripada pedang-pedang pendek yang dapat mereka sembunyikan di bawah kain mereka. Namun demikian. Mahisa Murti dan Mahisa Puka ternyata telah bersiap pula dengan pasir-pasir kecil yang dapat mereka pergunakan pada saat-saat yang paling gawat. Jika kita harus melawan seluruh isi padepokan maka pasir-pasir ini akan berguna sekali, berkata Mahisa Puka. Mahisa Bungalan tersenyum. Katanya, bagus. Kau benar-benar bersiap menghadapi segala kemungkinan. Dengan demikian maka kita tidak perlu cemas lagi menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Mahisa Puka tidak menjawab. Sementara itu Pangeran Singanar pada pun lelah bersiap pula. Katanya, marilah. Kita akan pergi ke medan perang. Kita adalah pasukan yang tidak bertunggul dan tidak berpanji-panji. Tetapi di dalam dada kita terpanjang beban pengabdian yang bergelora. Ketiga orang yang lain tidak menjawab. Tetapi terasa kata-kata itu menyentuh perasaan mereka. Sehingga dengan demikian, rasa-rasanya mereka benar-benar menjalankan satu tugas yang akan memberikan arti yang sangat besar bagi kediri dan singa sari. Demikianlah sejenak kemudian keempat orang itu pun telah berangkat. Sisa malam masih cukup gelap. Namun langit di ujung timur telah mulai nampak kemerah-merahan. Jangan terlambat, berkata Pangeran Singanar pada, kita buka hari ini dengan tantangan. Keempat orang itu berjalan semakin cepat, seakan-akan mereka benar-benar menuju ke medan yang sudah siap, sehingga mereka tidak mau datang terlambat dan tidak mendapat tempat di barisan paling depan. Sejenak kemudian, maka pada pokan itu telah nampak dalam keremangan cahaya fajar. Dikelilingi oleh sebuah pategalan, pada pokan itu nampaknya tenang dan tidak terusik. Tetapi dengan laku yang khusus, Pangeran Singanar pada dan Mahisa Bungalan berhasil melihat cahaya teja yang memancar dari pada pokan itu. Mereka berempat yang sudah bertekad untuk memasuki pada pokan itu tidak lagi ingin mengendap-endap dari belakang dan memanjat dinding. Tetapi mereka ingin memasuki pada pokan itu lewat pintu depan. Meskipun demikian mereka tidak ingin langsung dikenal pada saat mereka memasuki pada pokan itu. Jika demikian, maka ada kemungkinan Pangeran Lembu Sabdata akan bersembunyi. Karena itu, maka mereka pun telah mengenakan pakaian yang paling sederhana yang ada pada mereka. Mereka mengenakan ikat kepala tidak sebagaimana seharusnya, tetapi asal saja ikat kepala itu tersangkut di kepala mereka. Sementara itu mereka telah berjalan berurutan seorang demi seorang, sehingga kedatangan mereka menimbulkan kesan yang khusus bagi isi pada pokan itu jika mereka menyaksikannya. Namun Pangeran Singanar pada yakin bahwa tentu sudah ada yang bangun di antara para cantri. Mungkin menyapu halaman, mungkin kerja yang lain. Sebenarnya lah, ketika mereka memasuki regol halaman dengan belayan berurutan seorang demi seorang, maka seorang cantrik yang sedang menyapit halaman telah melihatnya. Dalam keremangan Fajar, terasa tengkuk cantrik itu meremang. Mereka melihat empat orang berjalan berurutan. Tanpa berpaling dan tanpa kesan apapun juga. Mereka berjalan seperti tubuh-tubuh tidak berjiwa memasuki halaman dan langsung menuju ke rumah induk pada pokan itu. Hi, kisanak, sapa cantrik itu? Tidak ada jawaban. Bahkan berpaling pun tidak. Keempat orang itu masih berjalan dengan langkah-langkah kaku menuju ke pendapa. Kisanak, cantrik itu mengulangi. Tetapi masih saja tidak ada jawaban dan orang-orang yang berjalan berurutan itu masih saja berjalan tanpa berpaling sama sekali. Apakah masih ada sosok hantu menjelang Fajar begini, desis cantrik itu. Namun ia tidak ingin menunggu lagi. Ia pun kemudian berlari-lari menuju ke rumah induk itu melewati pintu butulan. Ki ajar, berkata cantrik itu ketika ia bertemu dengan Ki ajar, ada empat sosok bayangan memasuki halaman pada pokan ini. Mereka bagaikan patung-patung yang berjalan. Sama sekali tidak mendengar ketika aku menyatanya. Siapakah mereka? Bertanya Ki ajar. Kami tidak tahu, jawab cantrik itu. Ki ajar termangu-mangu. Sementara itu panembahan. Bajang pun telah keluar dari biliknya. Bahkan pangeran lembu sabdata pula. Siapa bertanya pangeran lembu sabdata? Tidak tahu, jawab cantrik itu. Namun sementara itu, tiba-tiba saja di luar terdengar suara, Hi, seisi padepokan ini. Dengar kata-kataku. Aku ingin berbicara dengan panembahan kerdil yang ada di padepokan ini. Menurut keterangan empu lengkon, panembahan kerdil itu bersembunyi di padepokan ini karena menghindari tangan-tangan kami. Dengar isi padepokan ini. Persoalan ini adalah persoalan kami dengan panembahan kerdil. Karena itu, jangan ikut campur. Kami datang berempat dengan perhitungan, bahwa panembahan. Bajang itu mempunyai empat orang kawan yang ikut bersembunyi di sini. Panembahan Bajang benar-benar terkejut. Ia sama sekali merasa tidak pernah mempunyai persoalan yang sungguh-sungguh. Jika M. Pulengkon telah sampai hati berbuat sesuatu yang mencelakakannya, itu tentu karena salah paham saja. Namun ternyata panembahan Bajang bukan seorang pengecut. Meskipun ia tidak merasa mempunyai persoalan, namun ia pun kemudian berdesis, biarlah aku lihat, siapakah yang telah datang itu. Mereka berempat, desis pangeran lembu sabdata. Meskipun mereka bersepuluh, aku tidak akan lari. Jawab panembahan Bajang. Sementara itu terdengar lagi suara, Hi, panembahan Bajang. Kau harus segera mengembalikan keris itu. Keris itu harganya lebih mahal dari nyawamu. Keluarlah bersama tiga orang pengawalmu yang paling kau banggakan. Kami akan melawan kalian dalam perkelahian seorang lawan seorang secara adil dan jujur. Jika kau kalah, maka sebelum kau mati, kau harus menunjukkan di mana keris itu kau sembunyikan. Keris apa? Desis panembahan Bajang di dalam rumah, aku tidak pernah mempunyai persoalan dengan sebilah keris. Mungkin terjadi salah paham atau lengkon memang gila. Lengkonlah yang banyak bermain dengan keris. Bukan aku. Jangan keluar sendiri, berkata Ki Ajar. Aku tidak peduli, jawab panembahan Bajang. Kau sangka aku tidak berani menghadapi empat orang sekaligus. Tetapi mereka sudah memperhitungkan kemampuanmu sementara mereka berani menyatakan dalam tantangannya, seorang lawan seorang, jawab pangeran lembu sabdata. Panembahan Bajang termangu-mangu. Namun kemudian katanya, terserahlah. Tetapi kalian tidak perlu ikut campur persoalanku. Sejenak kemudian, maka panembahan Bajang itu pun telah bersiap-siap untuk keluar. Ternyata Ki Ajar dan pangeran lembu sabdata tidak membiarkannya. Bahkan putut yang paling terpercaya dari padepokan itu, yang mendengar suara di luar segera berlari-lari ke ruang dalam rumah induk di padepokan itu. Demikian ia berada di dalam, maka dilihatnya panembahan Bajang sudah siap untuk keluar. Apa sebenarnya yang telah terjadi panembahan? Bertanya putut itu. Entahlah, jawab panembahan Bajang. Mungkin ada orang gila yang datang kepada pokan ini. Aku tidak pernah mempunyai persoalan apapun juga dengan siapapun juga. Apalagi persoalan sebilah keris. Aku tidak pernah merasa memerlukan sebilah keris. Karena itu, menurut dugaanku, semua ini adalah kesalahpahaman dengan lengkon yang gila itu. Tentu orang itulah yang mengigau tentang keris, sehingga keempat orang itu datang dan langsung berbicara tentang keris itu pula. Lalu apa kehendaknya? Apakah ia bersungguh-sungguh? Menurut keterangannya, ia tidak akan mencampuri persoalan kita. Tiba-tiba saja ia datang atau setidak-tidaknya mengupah orang atau mungkin murid-muridnya untuk datang menemui panembahan, berkata putut itu. Ia benar-benar sudah gila jika ia berani memerintahkan murid-muridnya. Ia mengenal aku dan ia tahu kemampuanku, jawab panembahan Bajang. Jika demikian, tentu bukan empu lengkon, desiski ajar. Persetan, siapapun mereka, jawab panembahan Bajang. Aku akan menemui mereka. Jika hanya karena salah paham, maka aku akan dapat meluruskannya. Tetapi jika keempat orang itu benar-benar gila, maka aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin aku harus membunuh keempatnya di sini. Mungkin aku harus membasai halaman padepokan dengan darah orang-orang yang tidak tahu diri itu. Bagaimanapun juga, aku ingin melihat apa yang akan terjadi, desis pangeran lembu sabdata. Selagi mereka berbincang, terdengar lagi suara di luar, hipan embahan Bajang. Apakah kau sedang lari lewat pintu butulan? Jika kau memang takut menghadapi kami, kau harus berterus terang. Kami akan mengampunimu. Tetapi barang yang kau curi itu harus kau kembalikan. Setan alas, geram panembahan Bajang. Ia tidak berpikir panjang lagi. Dengan tergesa-gesa ia pun segera melangkah menuju ke pintu. Namun seperti yang dikatakannya, Maka pangeran lembu sabdata pun telah mengikutinya pula bersama ki ajar bomantara serta seorang pututnya yang sudah putus segala macam ilmu sebagaimana telah dimiliki pula oleh pangeran lembu sabdata, meskipun belum matang sebagaimana putut itu sendiri. Ketika keempat orang itu keluar dari pintu ke pendapa, mereka melihat empat orang berdiri berurutan seorang-seorang. Sementara itu langit telah menjadi semakin terang. Meskipun demikian, dari atas pendapa, orang-orang yang keluar dari ruang dalam itu tidak segera dapat mengenali keempat orang itu seorang demi seorang. Dalam pakaian yang kusut dan ikat kepala yang asal saja membelit kepala, maka keempat orang itu memang tidak mudah dikenalinya. Namun dalam pada itu, keempat orang yang berada di halaman dalam keremangan fajar itu segera dapat mengenali orang-orang yang berada di pendapa, yang diterangi oleh sisa cahaya obor yang kemerah-merahan. Yang tidak dapat dilakukan lagi adalah pengenalan mereka atas panembahan bajang yang kerdil. Kemudian mereka pun telah menjadi berdebar-debar ketika ternyata di antara orang-orang yang keluar dari ruang dalam itu terdapat seorang yang mereka cari. Pangeran Lembu Sabdata Namun demikian pangeran Singanar pada yang berdiri di paling depan tidak segera langsung mempersoalkan hadirnya pangeran Lembu Sabdata dan pusaka yang mereka cari itu. Bahkan dengan suara lantang ia masih berkata, panembahan bajang. Apakah kau benar-benar sudah melupakan tingkah lakumu itu, atau sekedar ingin membersihkan dirimu, sehingga kau tidak lagi mau datang mengunjungi kami berbicara tentang keris yang kau bawa itu? Waktu yang kau janjikan telah lewat dua putaran musim, sehingga menurut pendapatmu, kau benar-benar tidak lagi bermaksud mengembalikannya. Padahal keris itu mempunyai nilai yang tidak terhingga bagi kami. Kisanak bertanya panembahan bajang yang kebingungan. Siapakah sebenarnya kalian? Dan apakah sebenarnya yang ingin kalian lakukan atasku? Sebenarnya kalian dapat berterus terang saja tanpa memberikan persoalan yang berbelit-belit yang justru tidak aku ketahui ujung pangkalnya. Orang yang berdiri di paling depan di antara empat orang yang berada di halaman itu berkata, apakah sebaiknya begitu? Ya. Dengan demikian aku menjadi jelas. Apa yang akan aku lakukan menjadi jelas pula. Kau tidak usah berteka-teki dengan menyebut persoalan-persoalan yang tidak pernah terjadi, jawab panembahan bajang. Jika demikian yang kau kehendaki, baiklah panembahan, jawab orang yang berdiri di paling depan. Ternyata panembahan adalah orang yang cukup bijaksana. Karena itu, kami mohon maaf bahwa kami tidak langsung berterus terang. Sekarang aku akan berterus terang. Ya. Berterus teranglah, berkata panembahan bajang. Tetapi apakah panembahan tidak akan marah kepada? Kami bertanya orang yang berdiri di paling depan. Aku memang sudah marah, jawab panembahan bajang. Tetapi jika kalian menjadi jujur dan berkata terus terang, aku akan menjadi lebih senang. Orang yang berdiri di paling depan dari keempat orang yang memasuki padepokan itu tidak segera menjawab. Sementara itu beberapa orang cantrik yang mendengar pembicaraan yang ribut itu pun telah turun pula ke halaman. Dari jarak beberapa puluh langkah mereka menyaksikan. Dengan hati yang tegang. Bahkan ada satu dua di antara mereka yang bergeser mendekati pendapa. Langit telah menjadi semakin terang. Wajah-wajah dari keempat orang itu pun menjadi semakin jelas. Tetapi orang-orang di pendapa itu memang tidak menduga sama sekali bahwa keempat orang itu telah dipimpin oleh Pangeran Singa Narpada. Dalam pada itu, sejenak kemudian maka Pangeran Singa Narpada itu pun berkata, Baiklah panembahan. Jika kami harus berterus terang, maka kami akan berterus terang panembahan. Sebenarnya persoalannya tidak terletak kepada panembahan. Lalu apa yang ingin kalian lakukan sebenarnya bertanya panembahan bajang. Kalian tidak boleh berbuat seperti orang gila di sini. Maaf. Yang sebenarnya ingin kami temui sekarang ini adalah justru Pangeran Lembu Sabdata, jawab Pangeran Singa Narpada. Jawaban itu memang sangat mengejutkan. Kata-kata yang diucapkan dengan jelas dan tidak terlalu keras itu terdengar seperti ledakan petir di telinga orang-orang pada pokan itu. Sementara itu Pangeran Lembu Sabdata yang disebut namanya justru bergeser maju. Dengan kerut dikeningnya, ia berusaha mengamati orang-orang yang berdiri di halaman itu. Jantung Pangeran Lembu Sabdata bergetar semakin cepat. Oleh cahaya pagi yang semakin terang, ia melihat dengan jelas siapakah yang berdiri di hadapannya itu. Kakang Mas Pangeran Singa Narpada, Desis Pangeran Lembu Sabdata. Nama itu pun telah menggetarkan jantung Kiajar Boman Tara dan Panembahan Bajang. Karena itu, maka Kiajar pun telah bergeser maju pula. Namun mereka tidak akan dapat mengingkari kenyataan itu. Pangeran Singa Narpada telah berada di padepokan mereka dalam usahanya mencari Pangeran Lembu Sabdata dan Pusaka yang telah hilang dari gedung perbendaharaan berupa sebuah mahkota. Luar biasa, Desis Kiajar, ternyata Pangeran adalah seorang yang memiliki ketajaman nalar budi dan pengamatan. Tentu tidak seorang pun yang mengira bahwa Pangeran akan dapat menemukan Pangeran Lembu Sabdata di tempat ini. Kiajar, berkata Pangeran Singa Narpada, kerja yang kami lakukan bukan kerja yang mudah. Kami telah berusaha dengan susah payah, sehingga akhirnya kami menemukan yang kami cari di tempat ini. Meskipun wajah Pangeran Lembu Sabdata sudah berubah, tetapi bentuk yang sebenarnya tetap kami kenali. Baiklah Kakang Mas, berkata Pangeran Lembu Sabdata, ternyata seperti kata Kiajar, Kakang Mas memang seorang yang luar biasa, sehingga Kakang Mas dapat menemukan aku di sini meskipun aku memergunakan penyamaran dengan membiarkan wajahku dikotori oleh jambang, janggut dan kumis. Namun demikian, apakah yang sebenarnya Kakang Mas kehendaki dengan mencari aku sampai ke tempat ini? Adimas Pangeran Lembu Sabdata, berkata Pangeran Singa Narpada, mungkin jawaban atas pertanyaan itu telah kau ketahui. Baiklah Kakang Mas, berkata Pangeran Lembu Sabdata, tetapi aku masih juga ingin bertanya, apakah yang akan Kakang Mas lakukan sekarang? Adimas Lembu Sabdata, berkata Pangeran Singa Narpada, aku ingin mempersilahkan Adimas kembali ke istana. Sri Baginda ternyata merasa sangat rindu kepada Adinda. Jangan membujuk aku seperti membujuk anak-anak, sahup Pangeran Lembu Sabdata, tetapi berkatalah terus terang sebagaimana yang sebenarnya. Pangeran Singa Narpada menarik nafas dalam-dalam. Namun katanya kemudian, aku harus membawamu kembali menghadap Sri Baginda Adimas. Aku sudah mengerti. Tetap pikir apakah yang akan Kakang Mas tempuh sekarang bertanya Lembu Sabdata. Tergantung atas sikapmu, jawab Pangeran Singa Narpada. Jika kau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan niatku, maka sudah barang tentu aku tidak akan berbuat apa-apa. Jika aku menolak bertanya Pangeran Lembu Sabdata. Apakah kau akan menolaknya Pangeran Singa? Narpada ganti bertanya. Kakang Mas pun seharusnya tidak usah bertanya. Kakang Mas tentu tahu bahwa sikapku tidak akan lain daripada itu, jawab Pangeran Lembu Sabdata. Jadi kau benar-benar menolaknya bertanya Pangeran Singa Narpada. Ya, sudah tentu, karena Kakang Mas tidak akan dapat berbuat apa-apa di sini. Aku sekarang bukan aku yang dahulu. Aku sudah masak untuk berdiri tegak sekarang ini, jawab Pangeran Lembu Sabdata. Pangeran Singa Narpada termangu-mangu sejenak. Dia matinya orang-orang yang ada di sekitarnya. Ia tahu bahwa tidak banyak cantrik yang terdapat di padepokan itu selama ia mengamati padepokan itu. Agaknya Ki Ajar memang tidak menerima terlalu banyak orang di padepokannya yang memang tidak begitu besar. Pangeran, berkata Ki Ajar kemudian, sikap kami sudah jelas meskipun seandainya Pangeran membawa pasukan segelar setpapan. Kami datang hanya berempat, jawab Pangeran Singa Narpada. Ki Ajar termangu-mangu sejenak. Seolah-olah ia tidak percaya bahwa Pangeran Singa Narpada benar-benar hanya berempat. Namun menurut perhitungan alarnya, seorang Pangeran Singa Narpada tentu tidak akan berbohong. Namun bahwa Pangeran itu dapat mencapai padepokannya dan sekaligus berhasil memancing Pangeran Lembu Sabdata keluar, tepat pada saat penembahan bajang ada di padepokan itu merupakan satu keberhasilan yang mengagumkan. Sementara itu Pangeran Singa Narpada seolah-olah dapat membaca kebimbangan di hati Ki Ajar. Karena itu maka katanya, Ki Ajar, aku masih berpegang kepada martabat kesatrianku. Aku masih menghargai kata-kataku. Aku memang hanya berempat. Ki Ajar menarik nafas dalam-dalam. Katanya, baiklah Pangeran. Aku mengerti. Karena itu, maka kedatangan Pangeran akan kami terima dengan senang hati. Apapun yang ingin Pangeran lakukan atas kami. Karena sebenarnya lah bahwa kami akan tetap berpegang kepada keyakinan kami. Ki Ajar, berkata Pangeran Singa Narpada, aku, masih ingin sedikit berbicara. Kenapa kau masih juga selalu mengganggu kedudukan kediri? Jika kau tidak sependapat dengan sikap kediri terhadap Singa Sari, sebenarnya kau dapat menempuh jalan lain. Mungkin kau dapat berbicara dengan Seri Baginda. Tetapi Kary yang kau tempuh ini adalah Kary yang paling pasar. Setelah kau gagal memperalat Adimas Kuda Permati, maka kini kau dengan kekuatan kepribadianmu kau pengaruhi Adimas Lembu Sabdata sehingga ia tidak lebih dari seekor lembu yang telah dicocok hidungnya. Ia tidak mempunyai sikap sendiri sehingga kau dapat memperalatnya sebagaimana Adimas Kuda Permati, karena sebenarnya lah bahwa kau sendiri tidak akan mungkin dapat menguasai tahta sesuai dengan martabatmu. Wajah Ki Ajar menjadi tegang. Dengan nada tinggi ia berkata, Jangan terlalu sombong Pangeran. Kau tidak lebih dari aku. Jika aku dapat mengalahkan kekuatan kediri dengan care apapun juga, maka akulah yang berkuasa. Tetapi kau masih menghormati keturunan Raja-Raja dikediri. Karena itu, maka sama sekali tidak memperalat para Pangeran. Aku justru menyediakan diri untuk menjadi alatnya. Kami bukan anak-anak lagi Ki Ajar, berkata Pangeran Singanar pada. Namun dalam pada itu, Pangeran Lembu Sabdata pun menyahut, Kakang Mas masih saja menghina aku. Kakang Mas mengira bahwa aku tidak lebih pandai dari seekor kerbau. Bukankah itu sangat menyakitkan hati? Tetapi tidak apa. Kami akan memberi kesempatan kepada Kakang Mas menghina aku untuk yang terakhir kalinya. Karena sejak hari ini Kakang Mas tidak akan dapat melakukannya lagi. Jangan berkata begitu, sahut Pangeran Singanar pada, justru aku masih menawarkan sekali lagi kepadamu. Marilah kita menghadap Sri Baginda dengan care yang baik. Kita akhiri kemelut dikediri dengan care yang baik pula. Dengan demikian maka kita akan mempunyai kesempatan untuk membangun kediri yang besar dan kuat. Kediri yang besar dan kuat, yang kemudian akan menjadi kurus dan kering karena dihisap oleh Singasari, sahut Pangeran Lembu Sabdata. Lalu katanya kemudian, Sudahlah Kakang Mas. Hati kita tidak akan bertemu karena kita berdiri berseberangan. Sekarang kita akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kakang Mas akan menangkap aku dan aku tidak mau ditangkap. Wajah Pangeran Singanar pada menegang. Rasa-rasanya ia ingin mengoyak mulut Pangeran Lembu Sabdata. Namun Pangeran Singanar pada masih selalu ingat apa yang pernah terjadi atas dirinya pada saat ia membawa Pangeran Lembu Sabdata sebagai tangkapan. Justru ia sendiri telah ditangkap sebagaimana Pangeran Lembu Sabdata. Karena itu, maka menghadapi anak muda itu harus sangat berhati-hati. Ia tidak boleh terbunuh dalam benturan yang akan terjadi. Sementara itu Pangeran Lembu Sabdata masih juga berkata, Kakang Mas, sekali lagi aku peringatkan bahwa Lembu Sabdata sekarang bukan lagi Lembu Sabdata beberapa saat yang lalu. Jika aku dahulu hanya dapat menundukkan kepala dan mungkin menangis jika Kakang Mas marah kepadaku, apalagi memukulku, maka sekarang tentu akan berbeda. Aku mengerti Adi Mas, sahut Pangeran Singanar pada yang merasa sangat tersinggung. Namun ia masih tetap pada sikapnya, aku memang mengira bahwa selama ini Adi Mas telah ditempa oleh Ki Ajar Boman Tara agar Adi Mas dapat menjadi alat yang baik, sebagaimana seekor kerbau jantan yang kuat dan tidak akan mengecewakan jika dipergunakan untuk menarik bajak sebagaimana Adi Mas Pangeran Kuda Permati. Kakang Mas, geram Pangeran Lembu Sabdata, Kakang Mas sudah cukup menghina aku. Karena itu, kita tidak usah banyak berbicara lagi. Sekarang tunjukkan kepadaku nama yang besar Kakang Mas seperti yang pernah Kakang Mas miliki. Apalagi nama yang besar itu masih Kakang Mas miliki di hadapanku. Atau sebenarnya lah nama besar itu hanya sekedar kebetulan, karena sebenarnya lah Kakang Mas tidak sepantasnya memilikinya. Pangeran Singanar pada menarik nafas dalam-dalam. Tetapi jika ia terpancing, maka ia akan kehilangan perhitungan. Di tempat itu ada penembahan bajang dan kiajar bomantara. Karena itu sudah sewajarnya lah bahwa ia harus melawan salah seorang di antara mereka. Biarlah Pangeran Lembu Sabdata mencoba kemampuan puncak ilmu Mahisa Murti atau Mahisa Pukat yang telah disadapnya sampai tuntas. Bahkan dengan demikian maka jika dalam pertempuran itu Pangeran Lembu Sabdata gagal ditangkap hidup-hidup, tetapi harus mengalami nasib yang lebih buruk, maka bukan dirinya lah yang menjadi penyebab. Sementara itu untuk menghukum orang-orang Singasari maka Seri Baginda tentu akan berpikir dua-tiga kali. Karena itu maka Pangeran Singanar pada pun menjawab, sekaligus untuk mengimbangi sikap Pangeran Lembu Sabdata yang sombong. Katanya, Adimas, apakah benar Adimas? Sekarang pantas untuk berhadapan dengan aku? Apakah dalam waktu singkat Adimas sudah mampu meningkatkan ilmu demikian tinggi? Apapun yang terjadi atas diriku, Kakang Mas tidak usah mempersoalkannya. Tetapi kehadiranku di padepokan ini telah membuat aku menjadi seorang yang tentu pantas untuk berdiri berhadapan dengan Kakang Mas, jawab Pangeran Lembu Sabdata. Aku mengerti, Pangeran Singanar pada mengangguk-angguk. Lalu, tentu Adimas telah ditempa oleh Kiajar Boman Taras sehingga Adimas merasa bahwa Adimas pantas untuk berhadapan dengan aku. Ya, jawab Pangeran Lembu Sabdata, tetapi itu tidak penting. Yang penting bahwa aku akan mampu membuktikan bahwa Kakang Mas Singanar pada bukan orang yang harus paling ditakuti di seluruh kediri. Betapa jantung Pangeran Singanar pada bergejolak mendengar kata-kata Pangeran yang masih jauh lebih muda daripadanya itu. Tetapi ia masih sadar bahwa ia harus lebih tenang menanggapinya. Katanya dengan ada yang pasti, Adimas Lembu Sabdata. Dalam kesempatan ini aku datang berempat. Di sini ada orang-orang tua yang barangkali lebih pantas aku layani daripada kau yang masih sangat muda. Karena itu, seandainya kau merasa dirimu mampu melawan aku karena tuntunan Kiajar Boman Taras, maka biarlah aku mencoba melawan gurumu. Jika aku kalah, maka aku telah salah menilaimu. Tetapi menurut perhitunganku, aku akan lebih pantas bermain-main dengan orang-orang tua. Di sini ada anak-anak muda yang lebih pantas melayanimu. Gila, Pangeran Lembu Sabdata hampir berteriak, itu adalah sesuatu yang sangat licik. Kau hindari kekuatan yang kau kira tidak akan kau lawan. Jangan terlalu sombong, Adimas. Bukan karena Adimas menganggap aku lebih rendah dalam tataran ilmu dengan Adimas, tetapi bahwa Adimas telah menganggap guru Adimas lebih rendah martabat ilmunya dari Adimas sendiri. Wajah Pangeran Lembu Sabdata menjadi merah. Tetapi dengan nada sangat marah ia mengeram. Jangan mengambil keuntungan dengan sifat-sifat licik, seperti itu. Kakang Mas, hadapi aku. Tetapi Pangeran Singanar pada yang berhasil menekan perasaannya itu tersenyum. Katanya, bermain-mainlah dengan anak-anak muda itu Adimas. Kemarahan Pangeran Lembu Sabdata tidak tertahankan lagi. Tiba-tiba saja ia telah meloncat menyerang dengan sepenuh tenaganya. Tetapi Pangeran Singanar pada yang telah memiliki perbendaharaan pengalaman yang tiada tarannya itu sama sekali tidak terkejut mengalami serangan itu. Dengan tenang ia bergeser sehingga serangan itu sama sekali tidak menyentuhnya. Namun dalam pada itu, Mahisab Pukatlah yang hampir tidak dapat menahan diri. Hanya karena ia masih menghormati kakaknya Mahisab Bungalan, maka Mahisab Pukat tidak segera menerkam Pangeran Lembu Sabdata. Dalam pada itu, Pangeran Singanar pada telah berdiri kembali di tempatnya. Dengan lantang ia berkata, Ki Ajar, urusan ini adalah urusanku dengan Ki Ajar. Serahkan. Kembali mahkota yang kau curi dan sekaligus aku akan mengambil adikku. Pangeran, berkata Ki Ajar, aku setuju bahwa persoalan ini adalah persoalan orang-orang tua. Biarlah yang muda bermain dengan anak-anak muda pula. Tetapi jika anak-anak muda yang kau bawa itu terbunuh di sini, itu bukan salahku, melainkan karena kesombonganmu dan kesombongan mereka semata-mata. Apapun yang terjadi atas diri kami masing-masing adalah akibat dari tingkah kami sendiri. Tetapi sebaliknya apa yang akan terjadi atas diri kalian adalah karena tingkah kalian pula. Nah, siapakah yang akan turun ke Arna? Jika kalian menurunkan dua orang, maka kami pun akan melayaninya dengan dua orang. Tetapi jika kalian akan hadir bertiga di Arna, maka kami akan turun bertiga pula. Ki Ajar mengerutkan keningnya. Kemudian dia pandanginya penembahan bajang sambil berkata, apakah kau akan ikut serta atau tidak? Aku sudah berada di sini. Aku akan ikut bermain main. Biarlah mereka mengenal orang yang disebut panembahan bajang, jawab orang kerdil itu. Jika demikian, kita akan turun masing-masing bertiga, berkata pangeran singanar pada. Berempat, terdengar satu suara. Putut pada pokan itulah yang melangkah maju sambil memandang wajah Ki Ajar, seolah-olah minta izinnya. Bagus, berkata Ki Ajar, kau selesaikan anak-anak muda itu bersama pangeran lembu sabdata. Putut itu pun menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia pun melangkah ke halaman memisahkan diri sambil berkata, aku tidak akan memilih lawan. Siapa yang datang, maka aku akan menyelesaikannya. Mahisa bungalan pun berpaling kepada dua adiknya sambil berdesis, salah seorang di antara kalian. Pergilah. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan. Mereka masing-masing ingin bertempur melawan pangeran lembu sabdata. Namun akhirnya Mahisa Murtilah yang mengalah. Sambil menarik nafas dalam-dalam ia keluar dari urut-urutannya melangkah mendekati putut yang terpercaya di padepokan itu. Sementara itu Mahisa Pukat pun segera bersiap-siap pula. Ia yakin, bahwa ialah yang akan melawan pangeran lembu sabdata. Namun dalam pada itu, pangeran lembu sabdata pun berkata kepada Ki Ajar, Guru, biarlah aku menyelesaikan kakang Mas Singanar pada. Dengan demikian tidak ada lagi kebanggaan yang dapat diteriakannya ke seluruh penjuru kediri, seolah-olah ia adalah orang yang paling berharga di tanah ini. Namun Mahisa Pukatlah yang menjawab, jika kau berhasil, maka pangeran singanar pada bukan saja tidak akan meneriakan lagi kebanggaan atas dirinya. Tetapi ia memang tidak akan dapat lagi berbuat demikian. Diam, geram pangeran lembu sabdata, kau jangan ikut campur. Anak-anak ingusan seperti kau tidak pantas ikut mencampuri persoalan-persoalan yang besar seperti ini. Kau hanya pantas untuk dicekik dan dilempar keluar dinding padepokan. Tetapi Mahisa Pukat justru tertawa. Katanya, siapakah yang akan dapat mencekik aku dan melemparkan aku? Keluar dari padepokan ini? Para cantrik yang menyaksikan pembicaraan ini dengan wajah yang kosong? Atau barangkali panembahan bajang, atau kibomantara? Aku adalah orang yang tidak terkalahkan lawanku. Bahkan pangeran singanar pada pun mengakui, bahwa aku adalah orang terkuat di antara empat orang yang datang di padepokan ini. Jangan gila, desis Mahisa Bungalan. Tetapi Mahisa Pukat hanya tertawa saja. Bahkan katanya, nah pangeran lembu sabdata. Jika kau ingin disebut orang yang memiliki kelebihan dari sesama, maka kau harus berani melawan aku. Darah pangeran lembu sabdata telah mendidih karenanya. Namun terdengar ki ajar bomantara justru tertawa. Katanya, aku senang melihat sikapmu anak muda. Sayang bahwa kau datang untuk melawan kami. Jika kau datang untuk mengunjungi kami dalam suasana persahabatan, aku merasa senang sekali dengan sikap jenak kamu itu. Wajah Mahisa Pukat menjadi tegang. Namun pangeran singanar pada pun kemudian berkata, Sudahlah. Biarlah anak-anak muda bergurau. Turunlah ke halaman. Kita akan bermain-main menurut care orang tua. Ya, sahupan embahan bajang. Kita sudah terlalu lama berbicara. Marilah kita mulai, mumpung hari masih panjang. Turunlah, sahup pangeran singanar pada. Biarlah kita mulai secepatnya, agar pekerjaan kita segera selesai, siapapun yang akan keluar hidup dari arna ini. Panembahan bajang pun telah turun pula ke halaman. Katanya, aku tidak akan dapat memilih lawan. Hanya seorang di antara kalian yang tersisa. Apakah orang itu memadai untuk melawan aku? Entahlah panembahan, jawab Mahisa Bungalan, tetapi marilah kita coba. Nanti jika ternyata kita tidak sesuai, kita akan mengadakan pertukaran lawan. Panembahan bajang tiba-tiba saja telah tertawa berkepanjangan. Katanya, kau juga cukup jenaka. Tetapi baiklah, kita akan mencobanya, meskipun nampaknya kau masih terlalu muda untuk melawanku. Mahisa Bungalan pun telah melangkah mendekatinya. Sementara itu wajah pangeran lembu sabdata menjadi sangat gelap. Ia merasa terhina bahwa ia harus melawan Mahisa Bukat. Namun kekecewaannya itu pun ingin dikerahkannya kepada anak muda itu. Ia merencanakan untuk menghancurkan Mahisa Bukat dalam sekejap, sehingga dengan demikian pangeran Singanar pada akan mengakui, bahwa ia memang seorang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Dengan demikian, maka masing-masing telah mendapat lawannya. Ki Ajar yang kemudian juga turun ke halaman telah berhadapan pula dengan pangeran Singanar pada. Pangeran, berkata Ki Ajar, pangeran adalah seorang prajurit. Karena itu, maka kemampuan pangeran yang paling berharga adalah justru dalam perang antara dua kelompok prajurit yang bertempur dalam gelar. Tetapi untuk bertempur seorang lawan seorang seperti ini, agaknya pangeran masih harus berguru tiga atau empat tahun lagi. Sayang, aku terlambat melakukannya, jawab pangeran Singanar pada, dalam waktu tiga atau empat tahun lagi, maka segalanya sudah berubah di kediri jika mahkota itu masih tetap di sini. Karena itu, biarlah aku menghadapimu dengan apa adanya. Menang atau kalah bagiku tidak penting. Tetapi aku sudah berusaha berbuat sebaik-baiknya menurut kemampuanku. Pangeran, berkata Ki Ajar, aku sangat menghargai pangeran yang sangat ikhlas melakukan pengabdian bagi kediri. Jika ada sepuluh orang saja di kediri sebagaimana pangeran, maka nasib kediri tentu akan berubah. Terima kasih Ki Ajar. Tetapi jangankan sepuluh orang. Jika benar penilaian Ki Ajar atasku, maka yang seorang ini pun akan kebunuh pula. Ah, desah Ki Ajar, jangan mengungkit perasaan belas kasihanku pangeran. Jika demikian tentu aku tidak akan sampai hati membunuhmu. Aku memang berusaha Ki Ajar, jawab pangeran Singanar pada, bukankah dengan demikian akulah yang akan berhasil membunuhmu. Ki Ajar mengerutkan keningnya. Namun ia pun segera tersenyum. Katanya, marilah, kita akan dapat memulainya pangeran. Pangeran Singanar pada tidak menjawab. Tetapi ia pun segera bersiap. Sementara itu, Mahisa Murti dan Putut yang terpercaya daripada pokan itu telah mulai terlibat dalam perkelahian. Putut itu adalah orang yang paling dekat dengan Ki Ajar di pada pokan itu, sehingga ilmunya telah menjadi mumpuni. Sementara itu, beberapa orang cantrik yang ada di halaman itu berdiri termangu-mangu. Tidak ada perintah Ki Ajar bagi mereka untuk melibatkan diri. Bahkan nampaknya Ki Ajar sudah bertekad untuk bertempur seorang melawan seorang. Dengan demikian maka para cantrik itu pun hanya berdiri saja mengamati keadaan. Sambil berdebar-debar para cantrik itu menyaksikan empat lingkaran pertempuran di halaman itu. Saudara tertua mereka, Putut yang paling terpercaya itu melawan seorang anak muda, sebagaimana pangeran lembu sabdata. Sedangkan panembahan bajang pun telah mulai dengan melepaskan ilmunya dengan hati-hati. Sedangkan Ki Ajar sendiri harus bertempur menghadapi pangeran Singanar pada. Dalam pada itu mereka yang telah terlibat ke dalam pertempuran itu, masih belum sampai pada mengerahkan kemampuan mereka sepenuhnya. Mereka masih berusaha untuk menjajagi kemampuan lawan masing-masing. Nampak agak berbeda dengan yang lain, pangeran lembu sabdata yang merasa terhina karena mendapat lawan yang dianggapnya tidak cukup pantas baginya, telah berusaha untuk mengerahkan ilmu dan menyelesaikan pertempuran itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tetapi lawannya adalah Mahisa Pukat, yang telah pernah menyelesaikan laku dan mencapai ilmu puncaknya pula. Karena itu maka yang dihadapi oleh pangeran lembu sabdata itu bukannya Mahisa Murti atau Mahisa Pukat sebagaimana pernah dikenalnya. Pangeran lembu sabdata salah menilai kemungkinan yang dapat terjadi pada seseorang. Ia lupa tentang dirinya sendiri, bahwa pada saatnya, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu memiliki kelebihan pula daripadanya. Tetapi karena pangeran lembu sabdata merasa telah meningkatkan ilmunya sampai ke puncak setelah ia ditempa oleh Kiajar Bomantara, maka ia menganggap bahwa anak-anak muda itu tidak berarti apa-apa lagi baginya. Namun ternyata bahwa pangeran lembu sabdata telah dikejutkan oleh kenyataan bahwa Mahisa Pukat tidak dapat dilumpuhkannya pada benturan-benturan pertama. Namun ternyata bahwa Mahisa Pukat pun harus mengakui kemampuan pangeran lembu sabdata. Agaknya pangeran lembu sabdata telah menyadap ilmu sampai ke puncak kemungkinannya pula. Dengan demikian, maka pangeran lembu sabdata pun tidak lagi menahan diri. Keinginannya untuk menghancurkan lawannya dalam waktu dekat telah mendorongnya untuk menghentakan ilmunya dan menumpahkannya dalam serangan-serangannya yang cepat dan berat. Tetapi yang terjadi tidak seperti yang diharapkannya. Lawannya ternyata tidak segera dapat dilumpuhkannya. Mahisa Pukat ternyata mampu mengimbangi kecepatan geraknya. Bahkan, dengan perhitungan yang cermat, maka Mahisa Pukat pun telah didorong pula oleh kemudaannya untuk menunjukkan kepada lawannya, bahwa tidak dapat diperlakukan sekehendak hati pangeran lembu sabdata. Karena itulah, maka Mahisa Pukat pun telah bersiap untuk pada satu saat membenturkan kekuatannya melawan serangan-serangan pangeran lembu sabdata yang datang membadai. Pangeran lembu sabdata yang belum menyadari kemungkinan yang dapat terjadi, masih saja berusaha untuk menghancurkan lawannya dengan serta-merta. Tetapi, ketika dengan segenap kekuatannya pangeran lembu sabdata menyerang Mahisa Pukat yang nampak agak terbuka pertahanannya, ternyata telah membentur satu kekuatan yang tidak diduganya. Mahisa Pukat tidak berusaha menghindari serangan itu. Namun ia justru telah berusaha menangkisnya dengan membenturkan kekuatannya pula melawan kekuatan pangeran lembu sabdata. Benturan itu ternyata telah menimbulkan akibat yang sangat mengejutkan. Mahisa Pukat telah terdorong beberapa langkah susut. Hampir saja ia kehilangan keseimbangannya. Namun dengan susah payah ia berhasil bertahan dan tidak jatuh tertelentang. Namun dalam pada itu, pangeran lembu sabdata pun telah terpental pula beberapa langkah. Bahkan karena keyakinannya akan kemampuannya. Pangeran lembu sabdata tidak mengira bahwa kekuatannya akan membentur kekuatan yang seimbang. Karena itulah maka ia pun telah kehilangan kewaspadaan. Setelah terhuyung-huyung sejenak, maka ia pun telah jatuh di tanah. Namun demikian ia terguling, maka ia pun dengan cepat telah melenting berdiri dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Namun bahwa ia terjatuh di tanah itu telah merupakan satu peringatan yang keras. Dengan demikian bahwa perhitungannya atas kekuatan lawannya ternyata kurang cermat, sehingga ia telah jatuh berguling di tanah. Untuk mengatasi gejolak perasaan di dalam dirinya, pangeran lembu sabdata itu telah berkata lantang, Jangan kau anggap bahwa kau mampu mengimbangi kekuatanku. Ternyata bahwa aku telah melakukan satu kesalahan sehingga aku terjatuh. Bukan karena kelebihanmu atas aku. Mahisa Pukat yang berdiri tegak menyahut, pangeran. Bukankah aku tidak berkata apapun juga tentang keadaan pangeran? Aku memang tidak menganggap bahwa aku mempunyai kelebihan. Aku juga tidak pernah menganggap peringan lawan-lawanku meskipun seandainya ia tidak berdaya sama sekali. Aku menghargai lawan-lawanku. Sehingga dengan demikian aku tidak akan mengalami goncangan sebagaimana pangeran alami. Tutup mulutmu, geram pangeran lembu sabdata, kau jangan menjadi sombong karenanya. Aku tidak pernah menyombongkan diri, jawab Mahisa Pukat, tetapi jika peristiwa seperti yang baru saja ini terjadi, sama sekali bukan karena kesombonganku. Tetapi justru karena kelengahan pangeran dan barangkali juga karena kemampuanku yang memadai. Pangeran lembu sabdata mengumpat kasar kata-kata Mahisa Pukat itu membuat pelinganya menjadi merah. Ternyata anak muda itu benar-benar anak yang sangat sombong. Namun dalam pada itu, Mahisa Bungalan lah yang berdesis, justru disela-sela perlawanannya terhadap panembahan bajang. Katanya, kau memang sombong Pukat. Tidak, panembahan bajang lah yang menyahut, aku senang mendengar kelakarnya. Tentu pangeran lembu sabdata pun senang mendengarnya. Anak itu tidak berniat untuk menyombongkan diri. Tetapi kebiasaannya bergurau membuatnya seolah-olah ia adalah anak yang sangat sombong. Pangeran lembu sabdata mengerutkan keningnya. Sementara itu panembahan bajang pun masih berkata, karena itu, pangeran jangan menanggapinya dengan hati yang panas. Pangeran lembu sabdata tidak menjawab. Tetapi ia merasa bahwa panembahan bajang telah memperingatkannya, agar hatinya tidak menjadi gelap karena kemarahan yang tidak tertahankan. Sementara itu, lawannya telah dengan sengaja membuatnya marah dengan kata-katanya yang dapat membakar jantung. Karena itu, maka pangeran lembu sabdata telah berusaha untuk mengekang diri, agar ia dapat menanggapi lawannya dengan sikap yang tenang. Dengan demikian, maka keduanya telah berhadapan pula dengan sikap yang lebih hati-hati. Pangeran lembu sabdata yang telah menjajagi ilmu lawannya, tidak dapat mengingkarinya, bahwa anak muda yang dihadapinya memang mempunyai kemampuan yang tinggi. Karena itu, maka pertempuran yang kemudian terjadi, dilandasi oleh perhitungan-perhitungan yang lebih matang, bukan sekedar didorong oleh kemarahan yang meluap-luap. Sementara itu, ternyata bahwa pertempuran antara putut yang terpercaya daripada pokan ki ajar melawan Mahisa Murti menjadi lebih bersungguh-sungguh. Putut itu bukan seorang yang kurang dapat mengendalikan diri seperti pangeran lembu sabdata. Tetapi ia adalah orang yang telah terlatih menghadapi segala macam keadaan. Kerah hidupnya yang lebih banyak ditempa oleh tata kehidupan yang keras dipadapokan, ternyata mempunyai pengaruh pula di dalam dirinya. Sehingga dengan demikian, maka nampaknya ia lebih masak dari pangeran lembu sabdata. Karena itu, Mahisa Murti pun menghadapinya dengan sangat berhati-hati. Setiap langkahnya diperhitungkannya dengan cermat. Sementara putut itu sendiri, nampaknya tidak tergesa-gesa dan tidak menghentak-hentak. Satu-satu langkahnya nampaknya diperhitungkannya pula dengan sungguh-sungguh. Ternyata orang ini memiliki kemampuan yang mantap, berkata Mahisa Murti di dalam hatinya. Sementara itu, Mahisa Bungalan telah berhadapan dengan seorang yang bertubuh kerdil, tetapi mampu bergerak dengan kecepatan yang luar biasa tubuhnya seolah-olah tidak berbobot sama sekali. Dengan cepat orang kerdil itu melenting, namun kemudian kedua kakinya bagaikan berakar dalam menusuk ke pusat bumi. Kau lucu sekali, desis Mahisa Bungalan, kau mengingatkan aku kepada sesuatu, berkata Mahisa Bungalan. Aku tahu, jawab panembahan bajang. Aku tidak akan marah jika kau sebutkan saja dengan terus terang. Mahisa Bungalan meloncat menghindar ketika panembahan bajang itu menerkamnya. Apakah kau mengetahui, apakah kira-kira yang akan aku katakan, bertanya Mahisa Bungalan. Aku tahu pasti. Kau akan mengatakan, bahwa kau teringat kepada seekor kera, jawab panembahan bajang. Mahisa Bungalan tertawa. Tetapi suara tertawanya tiba-tiba saja terputus. Panembahan bajang, yang kerdil itu menyambarnya. Hampir saja menyambar kepalanya. Tetapi panembahan bajang pun kemudian tertawa pula. Katanya, bukankah begitu? Bukan aku yang menyebutnya. Tetapi kau sendiri, berkata Mahisa Bungalan. Kau bukan orang yang pertama mengatakan aku seperti itu, berkata panembahan bajang. Di kaki gunung semeru aku pernah dikatakan pula sebagai seekor kera. Caraku berkelahi dan malahan katanya rupaku juga. Oh, desisma Hisa Bungalan, dan kau tidak marah? Tidak, jawab panembahan bajang. Tetapi entahlah, bahwa akhirnya aku membunuhnya. Ia mati karena aku mencekiknya, panembahan bajang berhenti sejenak. Lalu katanya sambil bergeser ke samping, tetapi seandainya ia tidak mati tercekik, maka aku akan dapat membunuhnya dengan kera, tersendiri. Dari manapun juga atau dimanapun juga ia bersembunyi. Jika demikian, maka untuk menghindarkan diri dari kemungkinan itu, maka aku harus membunuhmu, berkata Mahisa Bungalan. Oh, lucu sekali, jawab panembahan bajang. Lalu katanya, sampai sekarang panembahan bajang belum pernah dibunuh orang. Jika kau berhasil membunuhku, itu adalah satu kelainan. Tetapi yang biasa terjadi panembahan bajang akan membunuh musuh-musuhnya dengan kera apapun juga. Apakah kau kira sudah ada orang yang pernah membunuhku sebelumnya bertanya Mahisa Bungalan? Sekali lagi panembahan tertawa. Tetapi ternyata ia harus melenting beberapa langkah surut ketika dengan garangnya Mahisa Bungalan menyerangnya. Uh, desis panembahan bajang. Kekuatanmu melampui kekuatan seekor gajah, lalu katanya, tetapi kau memang lucu seperti anak muda yang bertempur melawan pangeran lembu sabdata. Sedangkan anak muda yang bertempur melawan putut itu nampaknya agak pendiam. Sebenarnya lah bahwa Mahisa Murti tidak terlalu banyak terbicara. Bukan saja karena ia sendiri memang tidak terlalu banyak berbicara, lawannya pun agaknya seorang yang bersungguh-sungguh menghadapi satu persoalan. Karena itu, maka keduanya pun bertempur dengan sangat berhati-hati. Keduanya menanggapi perkembangan keadaan dengan cermat dan dengan perhitungan yang mapan, agar tidak membuat kesalahan. Keduanya menyadari, bahwa kesalahan sedikit saja yang diperbuat, akan dapat menjerumuskan mereka ke dalam kesulitan yang berkepanjangan. Bahkan mungkin akan dapat menyeratnya ke dalam lingkaran maut. Setingkat demi setingkat, mereka meningkatkan ilmu mereka. Seperti seseorang yang menyeberangi sebatang sungai, mereka menjajagi kedalamannya setapak demi setapak. Katanya, benar-benar bukan anak muda kebanyakan. Agaknya memang tidak perlu aku berpura-pura. Tetapi aku pun tidak perlu mengatakan sebab yang sebenarnya. Yang dapat aku katakan sekarang adalah, bahwa aku ingin membunuh kalian. Tidak lebih dan tidak kurang. Baiklah, jawab Mahisa Murti, jika demikian, maka kami berdua wajib membela diri. Bahkan jika dalam keadaan membela diri itu kami harus membunuh, maka kami tidak akan menyesal, karena kau pun telah berniat untuk membunuh kami. Jika demikian, maka kita tidak usah banyak berbicara, berkata orang bertubuh kecil itu, jalan ini tidak terlalu sering dilalui orang. Tetapi sekali-kali dalam saat seperti ini kadang-kadang ada juga orang lewat. Orang yang keluar masuk padukuhan itu. Karena itu, marilah kita memasuki pategalan sebelah, agar aku dapat membunuh kalian dengan tenang. Gila, Geram Mahisa Pukat, kau ingin menggiring kami seperti seekor lembu yang dibawa ke tempat penjagaan? Tetapi baiklah. Mungkin akibatnya akan berbeda, karena dengan orang itu mengerutkan keningnya. Tetapi katanya, kalian masih terlalu muda untuk dapat mengalahkan aku, meskipun kalian berdua. Tetapi sebaiknya memang kita coba sebelum aku benar-benar membunuhmu. Membunuh orang yang berani melawan memberikan kepuasan tersendiri daripada membunuh seorang pengecut yang menyerahkan leharnya. Terima kasih.